Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Haji Kunawi, MAG, Selaku Dekan Fakultas Usuludin dan Filsafat, Kuin Sunan Ampel, Surabaya. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Usuludin dan Filsafat, juga Bapak dan Ibu Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Fakultas Usuludin dan Filsafat. Yang terhormat Ibu Dr. C. Zarina Sa'ari dan Bapak Ayang Utri Zayakin, PhD, Selaku Narasumber Kita pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen, serta Sivitas Akademika Fakultas Usuludin dan Filsafat, Kuin Sunan Ampel, Surabaya. Serta yang kami banggakan seluruh peserta webinar Akademik Writing pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama mengikuti acara webinar yang mengusung tema Writing Academic Manuscript for Reputable International Journals with Special Focus on Islamic Studies. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama adalah pembukaan. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Uwin Sunan Ampel, Surabaya. Acara ketiga semputan sekaligus pembukaan acara webinar. Acara oleh Bapak Dekan Fakultas Usuludin dan Filsafat. Acara keempat adalah pemaparan materi oleh darah sumber. Acara kelima adalah closing statement oleh Bapak Wakil Dekan I. Serta acara yang terakhir adalah penutup dan doa. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Memasuki acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Uwin Sunan Ampel, Surabaya. Hadirin dimohon untuk duduk tegap dan mendengarkan dengan khidmat. Terima kasih telah menonton! 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 Masuki acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara webinar oleh Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan filsafat Uwin Sunan Ampel Surabaya kepada Bapak Profesor Dr. Haji Gunawi MAG dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kepada yang terhormat Sipitas Akademika Fakultas Usuluddin dan filsafat Uwin Sunan Ampel Surabaya mulai dari Bapak Ibu Pardek 123 Bapak Ibu Kajur Sekjur Kaprodi Sekkodi dosen Fakultas Usuluddin dan filsafat Uwin Sunan Ampel Surabaya serta juga semua teknik yang sudah bergabung pada siang hari ini dan kepada yang terhormat Bapak Ibu narasumber terima kasih yang terhormat dokter si Zarina binti Sari yang terhormat Bapak Ayang Putri Zayakin PhD kedua-duanya adalah dari Malaysia yang pertama yang kedua adalah dari Belgia Alhamdulillah siang hari ini sudah bergabung di tengah-tengah kita dan kepada yang terhormat semua mahasiswa atau Sipitas Akademika dari Uwin Sunan Ampel Surabaya yang siang hari ini bergabung untuk sharing bersama bagaimana kita belajar tentang menulis karena tema ini adalah tema yang harus kita lestarikan dan harus kita praktekan bersama bahwa perguruan tinggi itu adalah merupakan salah satu atau riset itu adalah merupakan salah satu kewajiban bagi semua perguruan tinggi baik di Indonesia maupun dunia dan nampaknya riset itu adalah membutuhkan sebuah kebutuhan yang nantinya akan adipabih di jurnal terutama jurnal berikutasi nasional maupun internasional nampaknya kedua ini adalah sebuah kebutuhan yang menesak bagi kita baik di kalangan dosen maupun di kalangan mahasiswa karena tanpa adanya publikasi ilmiah atau tanpa adanya tulisan atau jurnal yang berputasi maka bisa kita katakan bahwa perguruan tinggi kita itu ada di bawah rengking-rengking Indonesia bahkan rengking dunia nampaknya kuncunan Ampel Surabaya terutama fakta studen dan filsafat kuncunan Ampel Surabaya perlu mengejar itu dan ini adalah merupakan sebuah kewajiban bagi kita bersama untuk memikirkan bagaimana caranya kita bisa menulis yang punya bobot reputasi nasional maupun internasional terutama hal yang terkait dengan Islamic Study nampaknya tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang berbasis Islamic Study ini nampaknya sudah dikejar jauh lebih tinggi daripada ilmu-ilmu eksata sehingga persyaratan di Kementerian kita nampaknya ilmu-ilmu humaniora masih mendukti rengking yang paling bawah yaitu dengan ECR-nya yang paling rendah dibandingkan dengan ilmu-ilmu eksata kalau nggak salah kita tuntutan kita masih 0,3 tetapi bagi ilmu-ilmu eksata sudah mendukti rengking minimal ada 0,5 di ECR kalau kita semuanya menuju guru besar kita dan untuk menuju guru besar nampaknya ini adalah merupakan obsesi kita bersama karena itu adalah merupakan puncak karir kita dimana salah satu perganti atau perganti salah satu trennya atau salah satu kiri hatnya adalah untuk menuju ke guru besar ini adalah merupakan sebuah kebanggaan bagi kita dan merupakan sebuah prestasi bagi dunia akademik atau universitas kita maka dari itu saya mengharap Bapak Ibu baik itu ada dosen maupun mahasiswa bagaimana cara kita mengejar cara kita untuk belajar tentang menulis tulis menulis sehingga tulisan kita punya daya tarik tersendiri punya nilai novelti yang sangat luar biasa sehingga bisa jadi para jurnal yang beruntas nasional dan internasional adalah menunggu dari tulisan kita ini adalah harapan kami bersama dan siang hari ini adalah merupakan siang yang paling strategis bagaimana kita bisa belajar menulis yang punya repubah seperti itu mumpung kita di hadapan kita sudah ada pakar-pakar penulis yang bertara internasional sehingga kita disini akan lebih tahu bagaimana cara menulis yang punya novelti atau punya kebaruan yang sangat luar biasa dan dirinya gimana sehingga kita nanti akan bisa mempraktekan sedikit demi sedikit sehingga kita nanti akan lama-lama kita akan menjadi di bukit dan menjadi sebuah kebiasaan untuk menulis yang berikutasi nasional Oke terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah berkabung pada sore hari ini dan terima kasih kepada kedua narasumber juga yang sudah berkabung pada hari ini mohon maaf ini adalah kalau di Indonesia Ibu Bapak di Indonesia ini adalah siang dan jam-jam istirahat dan hari Sabtu lagi tentunya ini adalah jam-jam yang untuk keluarga biasa tapi Alhamdulillah Bapak Ibu atau semuanya sudah berkabung disini untuk mencari atau belajar atau kita sharing dan bersama bagaimana kita bisa menulis jurnal yang punya reputasi internasional Oke hanya itu yang bisa kita sampaikan agar acara ini adalah mendapatkan rohmah mendapatkan hidayah dan bawa berkah bagi lembaga kita tercinta terutama Fakulta Sibjin dan Biosafat Winsman Ampel Surabaya untuk proses menuju kelas internasional universitas ini ini adalah harapan kami bersama dengan cara kita perlu sabar perlu semangat tetap mendalani atau belajar-belajar sedikit demi sedikit seperti pada acara sore ini Insyaallah dan waktu dekat nanti kita bisa menuju kelas internasional universitas dengan demikian itu yang bisa kita sampaikan marilah acara ini kita buka bersama-sama Mbak Tabas malam Bismillahirrahmanirrahim Oke hanya itu yang bisa kita sampaikan Terima kasih dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih diaturkan kepada Bapak Profesor Doktor Haji Kunawi memasuki acara selanjutnya adalah acara inti yaitu pemaparan materi oleh darah sumber kita dan yang hadir saat ini adalah Doktor C. Zarina Sa'ari kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Doktor C. Zarina Sa'ari Terima kasih Beliau adalah pakar yang sangat luar biasa dan berkompeten dalam penulisan jurnal internasional berikutasi Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan materi webinar kali ini khususnya dengan tema spesifik Publishing in International Journal on the Islamic Studies Sebelumnya mohon izin memaparkan menyampaikan kudikulum Vitae dari Ibu Doktor C. Zarina Sa'ari Beliau adalah, beliau lulus sajana muda dan meraih gelar master di University of Malaya kemudian meraih gelar PhD di Edinburgh University Beliau adalah Profesor Matya di Jabatan Akhidah dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam di University Malaya Malaysia Beliau pernah menjadi Ketua Jabatan Akhidah dan Pemikiran Islam sebanyak empat kali di seni tugas pentadbiran yang lain Pernah sebagai Deputy Director Development and Research Pernah sebagai Visiting Scholar di Leiden University pada Juni hingga September 2004 dan di Eden Park University pada Februari hingga Oktober 2010 Bidang pakaran beliau adalah tesawuf, psikospiritual Islam, psikoterapi Islam, psikologi agama, pemikiran Islam, dan etika Islam Dalam bidang profesional beliau banyak terlibat di berbagai komputer diantaranya sebagai panel pakar dini kurikulum development untuk Kementerian Pendidikan Malaysia Panel pakar bagi standar program Islamic Studies untuk MKI Kemudian sebagai penasehat akademik untuk local university Pimpinan redaksi jurnal dan editorial jurnal Kemudian juga pernah sebagai asesor untuk modul pengajian lanjutan dan pembelajaran sepanjang hayat bagi Jakim Beliau juga berkontribusi untuk masyarakat dengan penlibatannya pada sejumlah organisasi termasuk Persatuan Sikol Spiritual Islam Malaysia atau IPSA Majelis Da'wah Negara dan banyak lagi lainnya Dari segi publikasi karya, beliau tak terhitung ya Ada lebih dari 250 penerbitan Baik berupa buku, artikel dalam buku, artikel dalam jurnal maupun proseding nasional dan internasional Dengan latar belakang beliau ini Maka tak salah jika kita menyebut beliau sebagai Queen of Academic Writing Oleh karena itu kita harus memanfaatkan moment spesial ini untuk menyerap keilmuan dan pengalaman beliau dalam tulisan jurnal Periputasi internasional Langsung saja kami bersilakan kepada Ibu Dr. Cizarina Sa'ari untuk memaparkan materi webinar kali ini sekitar kurang lebih 30 menit ya Bu ya Kemudian dilanjutkan oleh pemaparan dari narasumber kedua Kepada Ibu Dr. Cizarina Sa'ari, disilakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbish rahli sadri wa yasirli amri wa ahlul laqdatan min lisan ya qawqaulid Terima kasih saya ucapkan kepada Puan ataupun Ibu ya Ibu Wilda kepada dan terutama sekali kepada Profesor Dr. H. Kunawi yang merupakan dekan ya kepada Fakultas Usuluddin dan Filosofat Kepada Ibu bapa, Ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain ya yang menghadiri bersama kita pada hari ini Alhamdulillah kita diberi peluang untuk bersama untuk kita sama-sama mencari pengalaman ataupun mendapat sedikit ilmu lah ya daripada apa yang akan kita sharekan bersama nanti insyaAllah Ok sebelum itu saya ingin mengucapkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Kalau di Malaysia selamat petang ya Ok Saya Saya telah membekalkan ya kepada kepada Pak Hasan MAPOS ya slide yang mengandungi dengan tajuk dia tips ya tips menerbit dalam general terindeks tips dan teknik ya jadi saya rasa saya tak perlu paparkan di sini ataupun tapi saya akan pergi go through secara sepintas lalu sebab kita hanya ada 30 minit atau kalau nak share pun boleh juga saya sharekan masing-masing tak ada di tangan punya pada masa ini Ok saya bawakan Ok Ok boleh nampak kan Sudah Prof Ok Sudah Sudah Ok So ini sebenarnya isi kandungan bengkel ini yang biasanya kalau saya buat bengkel ini saya akan ambil masa paling kurangpun 2 jam tapi Alhamdulillah sebab bapak-bapak dan ibu-ibu semua telah dapat ya slide ini dan boleh orang kata go through baca sendiri dan apa yang ada jadi di sini saya akan pergi secara sepintas lalu sahaja laju-laju sebab di sini ada 31 slide ya ini antara yang sepatutnya kita pelajari lah ataupun kita sama-sama melihat ya dalam bengkel ataupun dalam webinar ini iaitu kita nak kenal apa dia jenis general-general akademik ya apa dia strategi dan juga teknik penulisan ilmiah yang biasanya kita akan buat sediakan untuk kita hantarkan kepada jenel kemudian kita cuba berkongsi pengalaman ya dalam menyediakan ini dan saya ambil daripada saya kongsikan pengalaman-pengalaman ketua-ketua editor jenel antarabangsa ataupun internasional ya yang mana mereka menjumpai kelemahan-kelemahan penulisan yang selalunya dihantar oleh para otor ya ini adalah beberapa indeks yang selalunya diperbincangkan dan yang paling utama kalau di Malaysia ialah kita berkait dengan Clarival Analytics ya Scopus dan juga ESCI dan juga MySight ini daripada pihak di Malaysia dan yang lain-lain juga dianggap sebagai berindeks berindeks tapi yang ini mempunyai high impact indeks ya selalunya jenel itu kita bagikan kepada dua lah referik dan juga non-referik referik jenel ini selalunya yang melalui proses penilaian oleh penilai-penilai ataupun reviewer ya dan indeks ataupun non-indeks ini ini depends kepada kepada jenel-jenel itu sendiri dan ini yang paling popular lah kalau kita lihat kalau di sebelah kita ya dalam kita membincangkan tentang indeks jenel high impact jenel dan sebagainya ya kita perlu ketahui kita sebagai sebagai orang akademik ya kita sangat perlu melihat kepada satu perkara yang ditimbulkan dalam penulisan jenel yang dikenali sebagai Bay List of Predatory Journals and Publisher ya kalau kami di Malaysia Bay List mana-mana jenel yang dimasukkan ke dalam Bay List of Predatory Journals and Publisher tidak akan diiktiraf walaupun diterbitkan dalam jenel tersebut tapi tidak diiktiraf oleh oleh Kementerian Pengajian Tinggi kita ataupun di peringkat JPA kita katakan ya ataupun Pikat Universiti itu sendiri jadi rasanya pihak sana pun perlu berhati-hati kenapa? kerana dalam Bay List of Predatory Journals and Publisher ini banyak muncul jenel-jenel yang fake yang tipu di mana mereka ini kebanyakannya menghasilkan atau mempublishkan jenel yang bukan ilmiah tetapi lebih bertujuan kepada untuk keuntungan keuangan jadi bolehlah layari web ini kalau masih-masih nak tengok ya ok kemudian ini adalah beberapa website yang boleh tuak ibu-ibu dan bapak-bapak semua masuk layari dan cuba perhatikan apa yang ada di situ kebanyakannya di sini akan dinyatakan tentang indeks jenel tersebut dan apakah jenel-jenel yang yang diindekskan di dalam WOS ataupun kelari web analitik ataupun dalam skorpus yang kita boleh tengok dalam skimago dan sebagainya kalau di Malaysia kita ada my site yang merupakan sebuah pertubuhan ataupun bandan pengindeks pengindeksan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia yang bertempat di Malaysia di bawah negara Malaysia oleh kerana saya adalah ketua editor kepada jenel AFKAR jenel Artida dan Pemikiran Islam atau jenel of Akhidat and Islamic Talks dikenali sebagai AFKAR ini webnya jenel ini telahpun saya pegang jenel ini telah lama saya adminkan jenel ini telah lama jadi saya jenel ini Alhamdulillah telahpun diiktiraf dan dimasukkan diindekskan di dalam jenel skorpus dan juga ESCI tadi Imogen Scientific Index dan sebagainya yang di sini Imogen Sourcer Citation Index Alhamdulillah juga pada tahun 2021 AFKAR telah mendapat kuatail 2 dengan SGR-nya ialah 0.54 yang ini selalunya orang-orang yang kalau kita perlukan kepada menerbit dalam jenel berindeks yang tinggi maka kita akan perhatikan bahawa ada 4 kuatail iaitu yang Q1, Q2, Q3 dan Q4 selalunya semakin tinggi Q ini maka semakin diiktiraf oleh orang yang mengindekskan ataupun institusi yang mengindekskan saya nak memperkenalkan tentang AFKAR memang kami dah menerima banyak penulisan ataupun artikel-artikel daripada Indonesia rakan-rakan daripada Indonesia untuk terbitkan dalam jenel AFKAR ada yang diterima ada yang ditolak dan sebagainya apa yang ingin saya nyatakan ialah jenel ini diterbit 2 kali setahun June dan juga December dan kita menerima Malay, English and Arabic tapi kalau untuk international author kita hanya menerima daripada English language sahaja ini sebab apa sebab kita tak nak dia tak nak susahkan dengan perbezaan bahasa kalau English biasanya dia standard ok sebab ini adalah jenel akidah dan pemikiran Islam ini adalah tema-tema yang ataupun subjek yang kita terbitkan kalau tuan ibu-ibu dan bapak-bapak berminat untuk hantar kepada AFKAR maka temanya adalah di sekitar ini dan saya dapati tadi kan kita ada jurusan falsafah jurusan tasawuf comparative religion Islamic talk hampir sama jadi dipersilahkanlah untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk hantar ke jenel kami boleh layari jenel tersebut ok ini menunjukkan bagaimana pengiraan indeks kepada jenel AFKAR tak ada apa ya kat situ dan mohon ketika nak menghantar kepada jenel kami boleh layari ini di mana ada auto guidance AFKAR masih lagi menggunakan sistem Chicago dalam penulisan nota kakinya dia tak pakai sistem APA dan di sini juga dinyatakan beberapa pages yang kita terima setakat mana kemudian apa dia perkara-perkara yang perlu ada dalam artikel yang dihantar kepada kita dan semua prosesnya adalah melalui sistem sistem online ok ini antaranya kalau kita lihat kita pakai sistem footnote dan juga references di sini ada kita guna this style 16th Chicago style yang boleh kita masuklah dalam mana salah satu daripada web ini dan kita juga menggunakan transliteration bagi perkataan-perkataan berbahasa Arab so boleh tengok di sini setelah sediakan semuanya jadi ibu-ibu dan bapak-bapak kalau berminat boleh 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 melayari lah perkara-perkara tersebut dan kalau di ini adalah berbagai-bagai lah berbagai-bagai journals yang diindex corpus dan diindex ISI ataupun WAS tadi ya boleh tengoklah itu sebagai satu contoh ok bila kita bercakap tentang bila kita bercakap tentang jenis journal jenis artikel kita akan lihat yang perlu sekali ialah ibu-ibu dan bapak-bapak lihat kepada journal mana yang nak disubmit yang nak dihantar dan pastikan manakah diantara bentuk artikel ini yang diterima oleh journal tersebut sebab setiap journal dia berlainan jenis artikelnya kalau untuk AFKAR kita hanya menerima research paper teori paper case study educational paper seharusnya macam itu itu yang kita terima tapi bagi setengah jenis lain mungkin dia ada review paper dia ada short communication paper dan sebagainya ok ini adalah beberapa contoh yang saya tulis berdasarkan yang saya sediakan berdasarkan kepada komen-komen yang diberikan oleh ketua-ketua editor ataupun editor-editor yang berpengalaman dalam mereka itu berhadapan dengan artikel artikel yang dihantar oleh penulis ke journal-journal mereka jadi kita ada peringkat penulisan yang mana pertama aliran penceritaan mesti logik dan bukannya bentuk kronologi fokus dia kepada penulisan jangan pula kita nak mengedit terlebih awal saya tak boleh nak pergi detail kemukakan hujah dengan jelas apabila kita mengukarkan suatu pandangan suatu idea yang kita bawa dalam artikel maka pastikan hujahnya adalah jelas dan selalunya yang kita sering malas nak buat ialah minta kawan kita semak kawan dalam bidang yang sama kita minta bantuan dia untuk semak artikel kita yang kita dah tulis dan sebagai balasannya kita semak pula artikel dia yang dia dah tulis kenapa? ini penting untuk kita mendapat second thought daripada orang lain second opinion daripada orang lain kalau orang Malaysia kata kita tak shock sendiri menulis kemudian jangan lupa pembaca adalah antarabangsa ini sangat penting kebanyakan kalau pengalaman saya dengan jurnal Afqar dan juga jurnal Usuluddin saya juga adalah editor kepada jurnal Usuluddin dan beberapa jurnal antarabangsa seperti daripada Pakistan daripada Turki dan sebagainya kebanyakan author dia menulis berdasarkan mahali ataupun tempatan watoni dia jadi bila dihantar kepada jurnal antarabangsa international journal reviewer akan melihat bahawa orang luar ataupun pembaca-pembaca luar daripada tempatan itu tak dapat menerfaat maka secara tidak langsung bila tengok saja demikian mereka akan reject so make sure bahawa apa yang kita nak tulis itu akan memberi menerfaat juga kepada pembaca international walaupun at the end itu kita ada penulisan tentang let's say kalau Indonesia berkaitan dengan Indonesia kalau kat sini saya selalu nasihatkan pajak-pajak saya ataupun mereka-mereka yang bertanyakan kepada saya saya kata untuk bahagian literature review itu bahagian yang mula-mula sekali itu sebagai kerangka teoretikal kita ataupun teoretikal framework kita pastikan ia dalam bentuk yang fundamental knowledge asas knowledge yang orang boleh menerfaatkan di situ kalau kita dapat keluarkan sesuatu yang mungkin orang tak pernah bincangkan lagi maka itu adalah terlebih baik walaupun contohnya mungkin lapangannya fear researchnya adalah berkaitan dengan tempatan kita ataupun kalau Indonesia Indonesia kalau saya di sini mungkin Malaysia jangan sumbat kalau kita ada tesis biasa ini juga berlaku pelajar PhD pelajar master asar jana dia ada tesis dia nak keluarkan satu artikel dia sumbat sebuah sekali find out satu saja poin di situ ataupun dua poin yang utama dan bincangkan itu contohlah kemudian ini pada peringkat penghantaran sebenarnya saya selalu nantiatkan kepada diri saya dan juga pelajar-pelajar saya cari dulu journal apa yang kita nak yang kita nak hantar kita dah tahu bidang kita disiplin kita apa so kita find journal mana kita nak hantar sebab setiap journal ada ciri-ciri masing-masing ada kriteria so kita tengok go through dan bila kita menulis kita cuba untuk dekatkan corak penulisan kita itu terutama technical itu dengan journal yang kita nak hantar yang kita nak submit dan kena ikut prosedur dia pastikan isi tak keluar daripada tema yang saya sebutkan kalau akidah journal afqar tadi kan dia ada tema-tema dia so jangan keluar sebab kalau keluar maka selalunya pihak editorial tengok saja dia akan reject dia tak tunggu lama ok peringkat penilaian di peringkat penilaian ini selalunya ini juga antara respon lah daripada Helen Ball McCauley dia kata bila sampai even saya sendiri pun sebenarnya penilisan dah lebih daripada 300 300 lebih lah tapi setiap kali kita menghantar artikel kita untuk diterbitkan dalam journal-journal kita akan terima berbagai-bagai komentar daripada para reviewer dan kita kebertenang jangan kita rasa oh kenapa macam ni dan kita segera nak putus asa tak ya kita terima dia dengan open-minded mana yang kita rasa perlu kita baiki kita baiki mana yang kita rasa kita perlu bagi feedback kepada dia bahawa saya nak kekalkan demikian bagi alasan give our reason kenapa kita nak nak kekalkan demikian kemudian kita hantar semula kepada mereka kita tengok apa pandangan mereka saya menjadi reviewer kepada journal religion and health journal ISI ataupun journal di bawah WAS ada kadang-kadang itu ya satu artikel mengambil masa sampai sembilan kali review kita dah review kita hantar pada penulis kita boleh hantar balik kita review balik skip benda itu berlaku berlaku tetapi alhamdulillah ada di kalangan para reviewer ini yang sorry ada kalangan author dia mudah putus asa so dia kata tak payahlah kita tak nak macam tu yang pernah saya alami ini dia tak putus asa bila reviewer bukan seorang reviewer biasa dua ataupun tiga so macam-macam pemikiran so dia akan bila demikian akhirnya hasil usaha dan juga ketekalan tersebut maka artikel itu insyaAllah akan dapat dipublishkan walaupun text times fikirkan bilakah artikel boleh diterbitkan so kalau kita nak tengok kalau setengah jenal sampai empat kali lima kali satu tahun setengah jenal satu kali satu tahun jadi kita tengok dia punya range macam mana dan kita letak juga ini sebagai satu motivation kepada kita artikel orang lain yang kita baca itu bukan draft pertama biasanya berdraft-draft jadi kita jangan putus asa kat situ ini respon boleh baca sendiri format dan gaya penulisan artikel saya akan tunjukkan sepintas ladu sahaja tentang abstract introduction literature review discussion methods sorry literature review methods discussion result dan juga conclusion ini adalah satu format atau penggaya penulisan artikel yang umum yang umum but ada setengah jenal dia memang strict kepada bentuk yang demikian tapi setengah jenal dia terbuka kalau jenal AFKAR kalau jenal AFKAR jenal yang saya pegang itu jenal tersebut kita terbuka kalau mereka itu membuat research lapangan fair research menggunakan kuantitatif dan juga kualitatif maka kita perlukan perkara-perkara ini tapi sesetengah itu dia bercakap tentang theoretical ataupun kertas-ketas yang berbentuk fundamental maka kita tak memerlukan kepada methods dan sebagainya jadi ibu-ibu dan bapak-bapak kalau berminat boleh pergi kepada laman web jenal tersebut dan tengok beberapa artikel pick up beberapa artikel dan cuba baca artikel itu supaya kita mendekati corak ataupun gaya penulisan yang dibuat oleh sesebuah jenal namun kita perlu ingat bahawa ketika kita menulis ini perkara yang kita kena ingatlah who, why, what, where, how sebab ini akan memberikan penulisan kita itu artikel kita itu berfokus dia tidak meluas tidak sekejap kiri sekejap kanan sekejap tinggi sekejap rendah tetapi berfokus so kita peganglah kepada salah orang kata four wife one husband www H itu dia ok ini adalah daya jodoh tajuk make sure gunakan kata kunci yang difahami oleh ahli bidang jangan jodoh itu panjang melerek dan bahasanya sangat bombastic orang nak faham pun susah ataupun menggunakan bahasa-bahasa sastra kalau sastra ini maknanya bahasa-bahasanya berbunga-bunga kita tak nak macam itu dia mesti ringkas padat dan orang boleh faham apa yang kita nak cerita so abstract selalunya dia mengandungilah perkara-perkara ini boleh tengok dan lazimnya di antara 200 hingga 250 paling panjang pun abstract kalau sesengah jenai itu sampai 300 sahaja dan abstract ini pula tengok kepada channel ada setengah dia nak dalam kalau English English and then dia nak bahasa Melayu ke macam mana ke it depends kepada kepada channel begitu juga dengan kata kunci keywords keywords mesti kita pilih dan cermatlah kita perlu cermatlah dalam memilihkan keywords tersebut supaya dia dapat memberi suatu konotasi bahawa apabila kita apabila orang mencari mencari sesuatu articles dia type sahaja keyword contohnya kita kata kita kata berkenaan dengan Alma Turidi maka dia akan muncul dia segera akan muncul kita jangan tulis keywords yang tidak ada di dalam artikel kita ok contoh ini contoh-contoh pendahuluan yang boleh kita tengok bagaimana kita nak tulis introduction ini ada diceritakan oleh Reyes tentang bagaimana cara kita nak menulis introduction bagi sesebuah jenel sesebuah artikel begitu juga dengan sorotan literature yang selalunya sorotan literature ini ataupun kita kata literature review dia merupakan kerangka teoretical ataupun teoretical framework ini yang saya katakan tadi walaupun kita menulis kajian kita itu adalah berbentuk mahalli ataupun watoni ataupun tempatan ataupun kita kata berbentuk glocker setempat tetapi bila kita menulis dulu dengan literature review sebagai kerangka teoretical kita disitulah kita membawa pemikiran ataupun apa-apa sahaja dalam bentuk yang bila orang baca siapa pun dia kalau dalam bidang dia dia boleh get something from that dia boleh dapat menerfaat daripada situ so ini antara boleh tengok literature review structure kemudian methodology pun macam saya katakan tadi kalau kita buat kajian berkenaan dengan quantitative qualitative terutamanya quantitative maka kena adalah method tersebut dan most of the journal-journal antarabangsa walaupun kita buat menulis artikel itu kajiannya berbentuk kualitatif dia juga nak dia juga nak ada kita nyatakan apakah research yang kita gunakan apakah research methodology yang kita gunakan sehingga kita mencapai finding yang kita tulis dalam journal tersebut lebih baik kita sediakan satu ruang untuk kita menulis methodology kajian kebanyakan kalau pandai pengalaman saya di luar sana untuk perbahasan hasil itu make sure yang kita bawa itu dalam bentuk yang ini discussion ataupun data yang telah kita kutip yang kita dah analisis yang kita nak jelaskan dia maka jelaskan dia dengan baik berdasarkan point by point kemudian kita hujahkan dia yang paling penting sekali ialah gabungkan dua kunci elemen ilmiah teori dan data ini penting teoretikal yang kita dah munculkan di bahagian atas kita kaitkan dia dengan data-data eksperimen yang kita telah keluarkan ini antaranya perkara yang boleh menarik perhatian apabila apabila seseorang itu membaca artikel kita dan inilah tak ada apalah kat sini memang tulisan itu adalah karya anda sendiri dan kita sendiri mempunyai gaya kita tetapi kita nak kena follow apa teknikal yang ada dalam dari sudut kesimpulannya biasa inilah yang kita masukkan penyataan penemuan ataupun finding kita bagi menjawab objektif acknowledgement dan limitasi kerja kita kemudian saranan-saranan untuk future research dan sebagainya dan kalau ada penghargaan untuk makluman ibu-ibu dan bapak-bapak semua kalau kita tengok jenis-jenis antarabangsa international journal ini ada setengah itu penulisnya boleh ramai ada setengahnya penulisnya sikit kalau di Afqar kita ada polisi kalau dia bukan suatu grant ataupun research grant ataupun research yang ditaja oleh mana-mana pihak yang yang ada ahli-ahlinya maka kita hanya membenarkan tiga orang sahaja otak tetapi kalau dia ada research yang ditaja oleh mana-mana pihak dapat duit untuk kita buat research kita kena buat laporan kepada pihak tersebut dan kita ada ahli-ahli tertentu maka kalau ramai pun tak apa tapi dia kena nyatakan research grant apa yang dia terima sometimes kita minta surat kelulusan grant itu sometimes itu untuk kita menjaga quality journal dan ini antara research tools saya laju-laju saya tak pergi kepada detail ini adalah satu research tools yang boleh tuan ibu-ibu dan bapak-bapak semua lihat yang dibina oleh salah seorang daripada staff universiti melayah iaitu Dr. Nadia Ali Ibrahim yang dia telah menghasilkan bila kita masuk ke situ kalau kita nak cari literature review bahawa apa kita just pergi kepada pokok-pokok cabang-cabang yang ada di situ boleh try perkara ini dia sangat membantu itu sahaja sebab masa diberi 30 minit saya ambil 30 minit sebelum kita dengar daripada narasumber yang kedua dan mungkin saya fahamkan kita ada soal jawab di akhir nanti yang mungkin saya boleh bantu sekiranya ada apa-apa persoalan daripada pihak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian hanya setakat itu dulu wabillahi taufiq assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh saya kembalikan kepada ibu Yilda terima kasih terima kasih ibu ji Zadina sehari sudah memaparkan dengan jelas tentang bagaimana format penulisan artikel dalam jurnal terutama beliau juga memaparkan jurnal afkar mengenalkan kepada kita apa saja yang yang bisa masuk ke dalam jurnal afkar apa saja syarat-syaratnya dan format-formatnya beliau telah menjelaskan kemudian juga dari pemaparan beliau kita bisa memahami hal-hal yang perlu kita ketahui dalam penulisan dan penerbitan artikel jurnal sehingga termasuk kategori yang diterima atau tidak maksudnya tidak ditolak sesuai kriteria penilaian dari editorial kemudian ibu Ji Zadina juga memaparkan tentang tips-tips untuk menulis artikel jurnal mulai dari bagaimana kita mengambil judul kemudian mengemukakan argumen atau hujah dengan jelas kemudian bagaimana kita juga harus meminta kawan kita untuk menyimak atau mengoreksi dari tulisan kita dia juga memaparkan tentang tips-tips cara mengirim artikel diantaranya adalah memilih jurnal yang tepat mengikuti prosedur yang ditetapkan dan isi tidak keluar dari tema dan beliau juga memaparkan gaya penulisan artikel mulai dari judul abstrak kata kunci penahuluan sorotan literatur metodologi dan pembahasan juga kesimpulan kita alhamdulillah beliau memberikan banyak sekali pengalaman dan pengetahuan beliau bagaimana cara kita untuk menulis dan menerikan artikel jurnal yang diterima baik itu periputasi internasional untuk selanjutnya karena penaruh sumber kedua belum hadir maka saya buka sesi tanya-jawab ya barangkali silakan kalau ada pertanyaan bisa melalui chat atau apa rest hand oke mas Bapak Muhammad Hafid Fuad bertanya silakan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh saya mau bertanya Prof Prof Dr. J Jarina di jurnal Al-Afkar itu durasi waktu antara submit dengan jawaban apakah ditolak dengan sampai lanjut ke review itu berapa bulan atau berapa minggu itu yang pertama kemudian yang kedua terkait dengan ini apa namanya length of word ya bahasanya berapa jumlah kata yang dibatasi oleh Al-Afkar apakah dibatasi oleh kata atau hanya halaman saja sudah itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak Muhammad Hafidz ok untuk Afkar sekarang ini apabila Afkar telah diindeks sebagai scopus kita memang mengalami kebanjiran kebanjiran artikel-artikel daripada seluruh dunia yang menyebabkan prosesnya memang ambil masa yang lama yang ambil masa yang lama kecuali sekiranya tema tema artikel yang dihantar itu tidak tepat selalunya kita apabila kita bersidang maka editorial akan mengambil keputusan untuk terus menolak kalau yang tepat dia akan melalui proses proses penilaian ini juga mengambil masa sebab dengan keadaan sekarang semua orang sibuk dan sebagainya selalunya reviewer dia akan ambil masa yang lama sometimes kita hantar kepada seorang reviewer atau dua orang reviewer seorang balas seorang lagi tak tak balas kita ada tempoh masa dia kita tunggu kadang-kadang dia kata dia nak nak review tetapi tunggu lagi tunggu lagi tak review juga jadi proses itu memang mengambil masa dan setakat pengalaman kami dua tahun kebelakangan ini biasanya satu artikel itu akan mengambil masa enam hingga satu tahun satu artikel kalau nak cepat memang tak boleh kalau siapa-siapa yang dia hantar artikel dia nak supaya segera terbit tidak melalui proses yang panjang maka memang kami nasihatkan supaya tidak kadang-kadang ada orang nak naikkan pangkat dan sebagainya itu yang berlaku sebab untuk makluman semua ibu-ibu dan bapak sekalian afkar ini yang menguruskannya adalah para pensyarah kami tidak ada pembantu khusus untuk pengurusannya sebab kami tak ada kewangan kami tak ada kewangan sebenarnya kami hanya membuat secara sukarela sukarela sahaja dan setiap pensyarah itu mempunyai tugasan-tugasan yang banyak tugasan hakiki itulah antara kekangan-kekangan kami yang menyebabkan dia agak lama untuk ambil masa kemudian baru-baru ini dalam masa dua tahun ini juga proses sistem yang kita panggil sistem OGS online journal system yang diuruskan oleh Universiti Melayu mengalami proses pertukaran daripada OGS lama kepada OGS yang berbentuk baru so di situ ada lag yang menyebabkan ada gap dan ada lab yang menyebabkan ada beberapa artikel yang kita terlepas pandang dan kemudian apabila sistem baru kita semua pengurusannya journal terpaksa belajar balik maka dia mengambil masa dan memang akan memang drag lah kat situ dan kami memang mengakui lah kat situ memang banyak kelemahan-kelemahan yang kami terpaksa hadapi tapi insyaAllah mungkin selepas ini orang kata perjalanan itu lebih baik lah ini pengalaman kami bila kami dirasa sebagai Scopus dan juga ESCI bila masuk itu sangat banyak dan then mau tanya lagi berapa apa apa free gratis ada bayaran dia minta maaf kalau dulu sebelum Scopus memang tak ada bayaran tetapi bila Scopus kita ada bayaran sebab kita memerlukan kepada penaikan untuk kita naik tarafkan sistem kemudian kita pula perlukan kepada pembayaran DOI dan sebagainya jadi kami kami ambil lah kami ambil cuma saya tak saya tak ingat kalau untuk Malaysians RM600 tapi untuk international saya lupa lah mungkin 300 USD kot tapi kena check balik kat situ kena semak balik di situ insyaAllah untuk length kita hanya letak 30 muka surat 30 pages dengan double spacing dengan Times New Romans form 12 kita letak macam tu kadang-kadang kurang sikit panjang sikit tu kita tengok juga lah makna kami sebagai editorial kita akan bagi juga kelonggaran sometimes bila pembincangannya menarik dan sesuatu yang tak pernah dibincangkan ataupun yang kita tak jumpa lagi dalam journal-journal maka kita biarkan kalau panjang tapi nak mengelak daripada di reject ikutlah peraturan di situ macam tu ok terima kasih lagi ada soalan lain baik selanjutnya barangkali ada yang bertanya menulis ni sambil-sambil lah kalau ada yang nak bertanya angkat je tangan untuk menulis ini dia memang mengambil orang kata kalau in English kita kata tiring tiring process meletihkan meletihkan tapi bila kita dah masuk ke masuk kita dah masuk ke dalam ataupun kita dah memulakan penulisan dan kita faham apa yang kita nak tulis dan kita dah ada bahan dia insyaAllah kita akan rasa seronok untuk menyelesaikannya ada setengah orang menulis ini hanya ada satu minggu siap satu artikel tapi ada orang mengambil masa sampai 2-3-4 bulan tak siap-siap kan jadi yang penting tadi kalau ikut yang tips-tips yang saya bagikan tadi iaitu bila kita menulis pertama sekali kita kena tahu apa benda yang kita nak bincangkan apa tema dia apa tajuk dia maka daripada situ kita dah kita buat kerangka kita buat kerangka umum yang pertama kita kena ada introduction apa poin-poin penting kat situ kemudian kita ada kerangka teorinya apa kemudian kita ada metodologinya apa kita kemudian bila kita dah ada semua itu baru dah kita tulis dan ada salah satu daripada yang saya nyatakan dalam slide itu ialah diajar kepada kita kalau kita menulis kita tengah menaib ini tengah menaib tiba-tiba kita terfikir katalah let's say kita nak ceritakan nak nyatakan dalam artikel itu tentang gajah tapi kita puas fikir sebab kita kan bagi tumpuan so kita puas fikir apa dia perkataan gajah itu in English contohnya kan senang saja elephant kan tapi in English jadi kita jangan stop kita jangan berhenti cari dulu tak kita teruskan kita just tulis buat quote-unquote kat situ seekor binatang a big animal with long trunk kita kata kita tak jumpa lagi perkataan dia contoh ya jadi kita terus menulis sehinggalah kita selesai diajak pada kita jangan ambil masa yang lama untuk satu ketik pada satu masa kalau kita rasa satu jam dah mencukupi stop stop dulu rehat dulu kemudian datang balik refreshing our mind itu sangat penting kemudian barulah kita sambung buat balik buat balik jadi bila yang kita stop tadi kita try lah syarik balik apa benanya big animal with long trunk tadi oh rupanya elephant so bila lepas tu kita boleh kita boleh pergi apa kita boleh kembali balik selepas katalah kita rehat 2 jam ke kita kembali balik dan kita menulis balik dan satu lagi menulis ni jangan tinggal hari ni menulis kemudian 2 minggu lagi baru nak duduk balik no masa tu kita dah hilang lah hilang fokus kita tak tahu apa benda yang kita nak tuliskan apa benda yang kita nak writekan benda ni sama juga dengan penulisan tesis dengan penulisan tesis dia Alhamdulillah saya saya ni sebenarnya dah nak sampai masa retirement tak lama dah ada 5 tahun je lagi calon ni graduat graduat PhD bawah saya yang dah selesai termasuk daripada Indonesia juga adalah 49 orang PhD kemudian untuk master saya telah menghasilkan graduan sebanyak 42 orang jadi saya berhadapan dengan berbagai-bagai kerenah pelajar ataupun calon candidates jadi apa yang saya pesan ialah bila menulis kita jangan tinggal hari ni kita menulis kalau boleh setiap hari kita buka-buka-buka kalau kita menulis artikel make sure kita targetkan dalam masa 3 minggu ke kita siap 1 bulan ke kita siap macam tu tapi kita jangan tinggalkan lama bila tinggal lama kita nak mula balik susah even kalau saya sendiri pun kalau saya nak menulis dan saya nak saya menulis satu perkara even untuk akhbar sahaja ya untuk kita kat sana panggil koran kan untuk akhbar sahaja nak tiket sahaja ya dalam 700 patah perkataan sahaja word sahaja tapi kalau saya tulis satu paragraph and then I leave it kemudian bila datang balik tu eh apa benda aku nak tulis ni so itu salah satu tips lah ok saya tengok ada chat kat sini mau tanya link mau tanya berapa biawik akhida artikel yang dikirim apa tajuk tertentu atau bebas tajuknya bebas tetapi jangan keluar daripada tema sesebuah journal tak kiralah journal afqa ke kalau di akhidemi islam kita ada tiga journal yang yang telah berindeks corpus iaitu journal akhtamadud yang dalam tu perbincangan tentang peradaban tentang islamic civilisation dan juga islamic history kemudian kita ada journal al-bayan journal al-bayan ini untuk syubah tadi kan ataupun kisim al-quran dan hadis boleh tengok ya tiga-tiga journal ini adalah scopus ok kemudian izin tanya prof sempat ada perbicaraan dengan para dosen tentang kapitalisme keilmuan di scopus kerana banyak dosen yang belum-belumah masuk purpose sekadar hanya untuk ingin naik jabatan tapi secara tulisan iklimian isinya kurang bagus ada-ada salah satu syarat untuk naik ke jabatan apakah di Malaysia di Malaysia perkara ini kami sebagai sebagai pensyarah memang kita menghadapi dilema untuk naik pangkat ke untuk apa sahaja yang berkaitan dengan dosen-dosen memang kita kena mempublish dalam dalam wars ataupun scopus jadi di sini kita faham untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dalam Islamic Studies kita tak banyak kita tak banyak journal scopus dan juga wars itu menjadi dilema kepada kami dan disebabkan itu juga ada di kalangan para dosen ini yang dia menumpang dengan bidang-bidang lain saya nak nasihatkan walaupun kita kita nak mempublish dalam scopus dan sebagainya kalau kita masuk dalam bidang lain pun kita ada dua atau tiga disiplin dalam journal tersebut make sure bidang kita ada di situ jangan kita masuk orang kalau engineering or medical sains dan banyak journal-journal kita nak masuk kat situ kita letak nama kita di situ tetapi sebenarnya kita tidak tidak ada pun bidang kita di situ jangan begitu kalau di Malaysia dari sudut kenaikan pangkat kita tolak kita tolak kita tak mengiktiraf jadi make sure cuma sekarang ini dilemanya ialah kita tak banyak publication tak banyak journal yang diiktiraf skopus ataupun dalam Islamic studies even kalau lebih spesifik lagi dalam bidang kita usuluddin dan falsafah tak banyak jadi sebab itulah antara kebanjiran kepada jenay afqa ini ialah apabila mereka dalam bidang-bidang usuluddin dalam falsafah ini akidah dan sebagainya mereka pergi kepada jenay afqa ini menyebabkan kami pun tak boleh menampungnya dengan 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 apa dengan kapasiti yang ada lah itu dia ya kemudian ok tak ada lah apa lagi silakan untuk yang mahu bertanya terima kasih mohon maaf mbak wildah itu ngapun untuk prof ayang sudah hadir apa kita ke prof ayang dulu nanti ok makasih jejarina nanti kita pertanyaannya bisa berbarengan di akhir ya bersama prof ayang selamat datang kepada prof ayang triza yakin phd oke beliau assalamualaikum ya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat datang bapak alhamdulillah saat ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu penelitian bapak ayang utriza yakin phd beliau adalah visiting professor di jenis university faculty of arts and philosophy department of language and cultures beliau juga sebagai research fellow di chair di 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 religions institute di research religions spiritualitas cultures di university catholic di laufain belgia alamat beliau di rehot 70 laufain laneu 1380 belgia nomor hp beliau 324 8 9 12 6 9 53 ml beliau adalah ayang walat at oblofain dot b tentang pendidikan beliau pada tahun 1996 hingga 2001 meraih gelar BA dalam bidang hukum Islam di Universitas Islam Negeri Jakarta Pada tahun 2001 hingga 2002 meraih gelar MA dalam Bukum Islam sebagai visiting student di Universitas Al-Azhar Cairo Pada tahun 2003 hingga 2005 meraih gelar MA dalam bidang sejarah dari Ehes Paris 2008 hingga 2013 meraih gelar PhD dalam bidang sejarah dan filologi di Ehes Paris pada tahun 2012 sebagai Visiting Research Fellow Oxford Center for Islamic Studies OCSIS University of Oxford Kemudian pada tahun 2016 hingga 2019 sebagai Post-struktural Fellow Universitas Katholik di Laupain Belgia Beliau mempunyai pengalaman mengajar beliau mengajar di UKEN on Islamic and Arabic Studies Islam Plasik dan Kontemporer untuk program BA BA dan ME diantaranya adalah filsafat dan sastra Islam politik di Tengah Islam dan dunia global mengantar Islam dan banyak lagi lainnya untuk pengalaman menulis beliau sangat banyak sekali sama dengan Ibu Cizari Nasaari banyak sekali publikasi publikasi ilmiah baik dalam buku dalam bahasa Indonesia bahasa arah bahasa Paris ya Perancis dan juga dalam bahasa Indonesia beliau juga pernah mereview buku karya Busturia Islam Anda Islam kita kemudian dalam bidang penelitian beliau juga banyak sekali menghasilkan karya-karya penelitian dalam berbagai bahasa bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Perancis Jerman dan sebagainya untuk selanjutnya mungkin Bapak Profesor Ayang Utriza bisa diaturkan untuk memaparkan langsung materi webinar pada hari ini kepada beliau disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Muhammad Waala Alihi Wa Ashabihi Wa Asba'ihi Ahli Sidiq Wal Wafa Subhanaka La Ilma Lana Illama Allamtana Innaka Antal Alim Al-Hakim Allahumma Unfa'na Bima Allamtana Wa Allimna Ma Yanfa'una Wazidna Ilman War Zukna Fahman Walhamdulillahi Ala Kulli Hal Amma Ba'lu Ayuhal Hadirun Wal Hadirat Fih Hadha Al-Mauki' Al-Itsali Fih Zum Min Al-Mudarisin Wal-Mudarisat Ustad Wal-Ustadah Min Kulliyati Fal-Safa Wal-Usul Al-Din Fih Al-Jami'ah Sunan Ambil Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Al-Dawliya Al-Islamiyah selamat menikmati 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 di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Persoalan bahasa itu adalah persoalan sekunder, persoalan kedua, ketiga. Yang terpenting di dalam artikel, buku, maupun bab buku, itu adalah tulisan gagasan itu sendiri. Mungkin pertanyaannya adalah, bisakah kita menulis artikel ilmiah kita dalam bahasa Indonesia Melayu, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, sangat bisa, boleh, dan diterima. Tidak ada masalah, memang ada biaya yang dikeluarkan untuk penerjemahan. Tetapi ini sangat bisa, sangat boleh, dan sebagai informasi, ini sesuatu yang wajar dan biasa saja. Misalnya saya kasih contoh di Perancis. Perancis ini adalah salah satu negara yang di dunia sampai hari ini masih bisa bertahan dari gempuran internasionalisasi bahasa, yaitu bahasa Inggris. Karena negara, bangsa, atau masyarakat Perancis bangga dengan bahasa mereka, sehingga Perancis bagian daripada bahasa ibu. Tetapi, karena memang tuntutan dunia sekarang harus berbahasa Inggris, akhirnya apa yang dilakukan oleh para sarjana Perancis? Mereka menulis dalam bahasa Perancis, kemudian nanti diterjemahkan oleh penerjemah profesional dari bahasa Perancis ke bahasa Inggris. Tidak ada masalah, dan orang-orang Inggris juga sangat paham. Karena menulis dalam bahasa asing yang bukan bahasa ibu kita itu, bukan persoalan mudah. Jadi saya ingin dalam pendahuluan ini, ingin menekankan dan menegaskan, tolong jangan merasa khawatir, takut dengan kemampuan berbahasa Inggris, terutama dalam masalah tulisan. Lebih baik mengeluarkan uang 3, 5, maksimal 10 juta, yang nanti kita bisa mintakan ke fakultas, ke universitas, atau kemenag untuk membantu, daripada kita di awal itu sudah takut, khawatir, akhirnya kekhawatiran dan ketakutan itu, pesemisme itu menutup kreativitas dan daya berpikir bapak ibu dalam menuliskan seluruh gagasan-gagasan dan argumentasi bapak ibu. Bapak ibu, dalam akhir pendahuluan ini saya ingin menegaskan. Seperti bapak ibu tahu, saya baru menerbitkan buku mengenai Rathinking Halal, diterbitkan oleh Brils. Kemarin, kemarin sore sekali, saya baru menerima surat dari Rutgers University Press yang akan menerbitkan buku kami kedua. Sekarang sudah masuk produksi, dan produksi saja kalau di luar negeri itu memakan waktu satu tahun. Sangat tidak mudah. Rathinking Halal itu proyek tiga tahun, saya menulis dua bab bersama dengan para sarjana seluruh dunia, bersama-sama tiga tahun. Yang akan diterbitkan oleh Rutgers University Press, itu proyek hampir empat tahun. Saya menulis tiga bab, dan bersama-sama dengan para sarjana ahli hukum Islam dari seluruh dunia. Bayangkan, tulisan saya, bab utama saya misalnya, itu hampir empat sampai lima tahun produksinya. Proses pembuatan dari mulai penelitian 2016, penulisan awal 2017, kemudian pemaparan awal 2018, di tiga tempat yang berbeda, 2019 proses review, proses revisi sampai 2020, kemudian diterima, dan mungkin baru akhir tahun 2002, dua buku kami akan terbit. Jadi memang prosesnya sangat panjang. Ini dua buku yang sudah terbit dan pasti terbit. Sekarang kami sedang menjadi editor penyunting penulis sekitar lima sampai tujuh buku. Tiga buku sudah diterima dan sudah tanda tangan dengan penerbit. Nah, dari ratusan artikel yang masuk ke kami, kemudian kami berikan kritik dan lain sebagainya, persoalan bahasa itu menjadi persoalan kedua. Yang paling penting yang kami lihat sebagai penyunting, editor, sebagai penulis itu adalah gagasan yang ingin dia sampaikan dalam tulisan. Apa sih kebaharuan yang Bapak Ibu ingin tonjolkan, ingin berikan? Apa sih gagasan Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya sudah bilang tadi ya, satu buku akan terbit di Brepols, Dwi Bahasa, Bahasa Perancis dan Inggris, satu buku di Adityrus, satu buku The Greeter, Dwi Bahasa, Perancis dan Inggris. Ini ada beberapa penulis kami yang orang Perancis, orang Italia, kemudian orang Maroko, yang mereka menulis dalam Bahasa Perancis. Saya bilang ya tidak apa-apa, menulis dalam Bahasa Perancis, kemudian kami ulas, lalu setelah bagus, baru saya bilang silahkan terjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. Yang satu, diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris sangat baik, tampaknya oleh benar-benar penerjemah Bahasa Perancis-Inggris yang sangat baik, yang satu masih sudah diterjemahkan, tapi rasanya masih belum merasa Inggris. Nah ini Bapak Ibu, dari pengalaman kami sebagai penulis penyunting untuk buku-buku yang diterbitkan di Jurnal Internasional, memberikan pengajaran ke Bapak Ibu, bahasa sekali lagi bukan menjadi hambatan dan kendala. Oke ya Bapak Ibu ya, ini sebagai pendahuluan ini. Ini sangat penting Bapak Ibu, sehingga selalu, kenapa ini sangat penting bahasa? Mungkin Profesor C. Zarinan di Malaysia ini bukan menjadi persoalan, persoalan sudah pada isi tulisan itu sendiri ya Ibu. Tapi di Indonesia ini, pengalaman kami lagi nih, sekarang kalau Bapak Ibu di Winsenan Ampel lihat, kalau lihat di hampir semua jurnal, kami ini menjadi International International Board, jadi penyunting, Dewan Penyunting Internasional, mungkin namanya ada di 40 jurnal, bayangkan. Baik di bawah PT KIN, PT KIS, maupun PT US, yang Islam Negeri, maupun Umum Negeri, ataupun swasta. persoalan terbesar yang kami lihat, itu adalah lagi bahasa. Ya betul, sungguh, ini saya ingin pendahuluan di 5-10 menit ini, saya ingin memberikan keyakinan ke Bapak Ibu, mohon bahasa jangan jadi persoalan. Baik. Selanjutnya ini sekarang kita ke inti. Pembahasan kita mengenai tulisan. Baik. Tulisan ini banyak modelnya, ada buku, ada bab buku, atau dibilang book chapter, ada artikel, dan artikel ini pun terbagi-bagi. Ada artikel ilmiah, tentu penelitian, nanti yang kita akan fokus ke sini. Ada artikel itu resensi, atau ulasan buku, ini pun terbagi menjadi dua. Satu, resensi ulasan buku yang hanya mengulas buku itu saja. Ada yang ulasan buku resensi itu membandingkan dengan berbagai buku, misalnya sampai 3, 4, 5 buku, kemudian didialogkan berbagai buku ini, dan apa sih kebaharuan dari masing-masing buku, dan apa kritik kekurangan dari masing-masing buku tersebut. Jadi ada dua. Biasanya artikel resensi ulasan buku yang pertama itu hanya 1 sampai 5 halaman. Kalau artikel resensi ulasan buku itu membahas, membandingkan dengan karya lain, itu bisa sampai 20 halaman. Nah, fokus kita sekarang adalah artikel ilmiah dan bab buku. Artikel ilmiah dengan bab buku keduanya sama. hanya kalau bab buku itu harus berkesusahan dengan tema judul buku yang diminta oleh penyunting atau editor buku. Misalnya kalau membahas mengenai pendidikan Islam di Asia Tenggara, berarti tentang hukum Islam, usuludin, falsafah tidak bisa masuk. Jadi bergantung tema judul yang diminta oleh penyunting. saya ingin tegaskan, editor buku penyunting buku di luar negeri dengan di Indonesia khususnya itu berbeda ya. Editor buku di Indonesia itu kesannya hanya orang yang memperbaiki bahasa, memperbaiki tata letak, kemudian mengulas sedikit. Tidak sama sekali beda ya. Kalau editor buku yang diterbitkan seperti di luar negeri ini, praktis buku suntingan dia itu seperti buku dia. Karena gagasan dia semua di situ. Hanya dia meminta ke orang lain untuk menulis soal yang sama, persoalan yang diajukan yang sama di negara lain. Misalnya buku yang akan terbit, buku kami di Rutgers University Press ini mengenai Islamic Divorce in the 21st Century in a Global Perspective. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana sih hukum perceraian misalnya, hukum perceraian di dunia muslim ya. Gagasan saya dan kawan saya, Prof. Erin Stile di Nevada University di Amerika punya satu gagasan yang sama. Tapi kan kita bukan ahli semua negara kan. Ada ahli Mesir, ada ahli Tanzania, ada ahli Malaysia, ada ahli Senegal, ada ahli Libanon. Kita minta mereka semua menulis sesuai keinginan kita, tetapi dalam jalur keilmuan yang sangat ketat. Beda. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat edited by, itu kerja yang cukup berat. Nah, baik. Berarti ketika buku chapter bab-buku dengan artikel ilmiah ini sama, namun ada kepentingan di Indonesia itu terkesan bahwa bab buku atau buku itu kurang penting dibanding artikel kan ya. Kenapa? Karena artikel ilmiah yang terbit di jurnal terindeks kopus menjadi persyaratan untuk menjadi maha guru atau guru besar atau profesor. Baik, sekarang kita akan fokus ke artikel ilmiah ini. Yang pertama tentu hati-hati dengan yang katanya jurnal terindeks kopus. Hati-hati. Lihat dengan cermat daftar jurnal yang terindeks kopus dan jangan masuk ke dalam jeratan jurnal abal-abal yang mengaku terindeks kopus. Harus hati-hati. Semua jurnal terindeks kopus yang kami tahu tidak berbayar. Kalaupun ada misalnya nanti diminta bayaran itu betul-betul pada akhir proses penerbitan. Dan itu biasanya misalnya mau berwarna atau tidak terkait dengan hal-hal teknis. Tetapi kalau dari awal sudah diminta bayaran 1.000 dolar, 1.500 dolar, 3.000 dolar, maka percayalah ini jurnal pemangsa atau jurnal predator. Baik, sekarang ke jurnal, ke artikel. Artikel ada dua, tentu ada artikel nasional dan artikel internasional. Artikel nasional di Indonesia maupun di Malaysia bisa diterima dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia, dan mengikuti semua selingkung yang diminta oleh jurnal tersebut. Jika kita ingin mengajukan artikel ke jurnal internasional, satu jurnal yang kita tahu kita mau tuju, misalnya Bapak Ibu sekarang di Fakultas Filsafat dan Usuluddin. Ada beberapa jurnal yang bagus yang bisa menjadi tujuan Bapak Ibu. Misalnya, Contemporary Islam. Nanti kami bisa kirimkan daftar-daftarnya ya, jurnal-jurnal teknologi skopus, kemudian jurnal apa sih yang baik untuk Bapak Ibu di Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Yang pertama, Contemporary of Islam. Yang kedua, The Muslim World yang di Amerika. Yang ketiga, The World of Islam yang ada di Berlin yang diterbitkan oleh De Gruyter. Kemudian beberapa jurnal yang menghususkan dalam bidang filsafat dan Usuluddin, itu banyak di Brill, maupun di penerbit Tyler & Francis. Dua, kemudian jurnal-jurnal yang diterbitkan The Gruyter. Nah, setelah tahu jurnal mana yang kita tuju, lalu kita pelajari seluruh selingkung yang diminta. Yang kedua, sekarang kita yang penting masuk ke yang saya ingin sampaikan. Nah, ini saya coba, ini ya, ini ada beberapa, ini saya, catatan saya masukkan ke kolom diskusi, ya. Sebentar. Nah, itu. Saya sudah bagikan di ruang diskusi, ya. Bapak-Ibu, itu di dalam struktur sebetulnya sangat sederhana, pendahuluan pembahasan isi yang terbagi menjadi beberapa sub-bug, kemudian penutup. Nah, para editor jurnal itu melihat pertama kali tentu abstrak. abstrak itu biasanya 300-500 kata yang di dalamnya menghimpun informasi, keterangan mengenai latar belakang, konsep atau teori kalau ada yang digunakan, metodologi, argumentasi yang mau diajukan di dalam makalah tersebut, dan yang kelima hasil daripada penelitian atau makalah kita itu, atau artikel ilmiah itu. Itu di abstrak. Nah, biasanya di abstrak itu, itu agak mudah, karena kita bisa percantik tulisannya, bisa betul-betul diperbaiki, diperbagus, tetapi biasanya nih pengalaman kami sebagai pengulas, penyunting, kita membaca paling utama itu awal adalah di pendahuluan. Jadi introduction, introduksi pendahuluan ini adalah sangat penting. Kalau kita sudah membaca di pendahuluan saja tidak jelas, maka pastilah kesananya di pembahasan sampai ke penutup, pastilah tidak jelas. Karena itu ini hal yang sangat penting. Apa yang harus ada di dalam pendahuluan? Nah, ini dia. Satu, latar belakang kenapa Bapak Ibu mau menulis, mengungkapkan masalah yang Bapak Ibu tulis. Kenapa? Itu harus ada minimal satu paragraf. maksimal dua paragraf. Berarti satu halaman. Sudah, satu halaman saja cukup. Jadi pendahuluan dari artikel itu, taruhlah artikel itu ada 20 halaman ya Bapak Ibu. Pendahuluan itu tidak lebih dari tiga halaman. Baik. Berarti tiga halaman pendahuluan, tiga halaman penutup, sudah enam halaman, berarti empat belas halaman di pembahasan. Enak ya? Udah ya? 20 halaman. 20 halaman itu sudah pasti. Jumlah katanya berapa? Biasanya, sekali lagi ini pengalaman kami, baik sebagai penyunting, penulis, delapan ribu kata, itu sudah paling banyak. Biasanya, misalnya Bapak Ibu silahkan ajukan ke jurnal The Sociology of Islam, artikel-artikel dari Usuluddin dan Filsafat itu diterima di sana walaupun judulnya The Sociology of Islam. Itu hanya lima ribu kata, Bapak Ibu. Bayangkan, lima ribu kata. Kalau jurnal-jurnal lain, itu hampir seluruhnya hampir delapan ribu kata. itu sudah termasuk catatan kaki atau catatan akhir atau catatan di dalam tubuh artikel. Kedua, daftar pustaka atau rujukan. Jadi kalau sudah dikurangi oleh daftar pustaka dan catatan kaki atau catatan akhir, berarti sisa kata yang dituliskan, katakanlah 6-7 ribu kata. 6-7 ribu kata itu sedikit loh, Bapak Ibu. itu hanya sekitar lima belas halaman. Bayangkan, taruhlah delapan belas halaman. Taruh delapan belas halaman. Berarti kalau tiga halaman pendahuluan, taruhlah dua halaman penutup lima. Berarti tersisa hanya sekitar dua belas halaman. Nah, di dua belas halaman inilah Bapak Ibu menunjukkan, mengungkapkan hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, baik. Sudah jelas nih ya. Dari jumlah kata, dari struktur. Sekarang di pendahuluan. Apa yang Bapak Ibu harus katakan di dalam, tulis dalam tiga halaman ini? Tentu, saya bicara ini setelah Bapak Ibu punya hasil penelitian ya. Jadi sudah proposal penelitian, sudah ke lapangan, sudah baca buku banyak, sudah ada data, sudah semuanya, semuanya ada di depan meja Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu mau menuliskannya. Ini sudah di tahap ini loh ya. Di tiga halaman, kalau pakai kata, pakai kata jumlah kata, seribu kata. Maksimal, maksimal seribu lima ratus kata. Coba. Sedikit kan? Pendahuluan seribu lima ratus kata, penutup seribu kata, loh sisanya ini kita lima ribu kata. Sedikit loh buku lima ribu kata itu, hanya sepuluh halaman, sampai maksimal itu dua belas, lima belas halaman. Baik. Ketika di pendahuluan ini, tiga halaman, sekitar seribu lima ratus kata, apa yang Ibu akan guapkan? Tadi yang pertama, paragraf pertama, dan paragraf kedua, Bapak Ibu harus menjelaskan, mengungkapkan latar belakang, kenapa sih Bapak Ibu melakukan penelitian ini, terdorong oleh apa? Boleh karena pengalaman pribadi, boleh karena pengamatan Bapak Ibu pribadi, boleh berdasarkan kajian literatur misalnya. Filsafat di Iran, di dunia Islam Syia, berkembang pesat, bertentangan dengan hujah argumentasi umum, yang mengatakan bahwa filsafat Islam itu sudah mati. Ini ditunjukkan dengan adanya, karya-karya Mullah Sadra abad 17, yang dilanjutkan oleh Mullah Shabzawari abad ke-18, terus sampai abad ke-20, Murtada Mautahari al-Syariati, terus berkembang, karena ada kebersinambungan wacana filsafat Islam di Iran. Hal ini diperkuat oleh adanya kewajiban mempelajari filsafat Islam dari mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan Iran memberikan sumbangsi besar dalam pemikiran kontemporer Islam. Wah, itu dikutip semua. Fulan-fulan-fulan tahun berapa halaman, dikutip semua. Hal ini, dikutip dengan apa yang berlaku di Indonesia, misalnya, di islamic philosophy is blah-blah-blah terlambat karena ini bagian dari dunia muslim, kenapa itu tidak maju? Karena ada serangan dari gerakan islamic transnasional, karena adanya islamic puritanism, salafi wa wahabi, and radicalism and extremism about ikhwanul muslimin, blah-blah, but that prevent and avoid the spread atau the dissemination atau the education of Islamic philosophy in Indonesian primary schools atau universitas. Misal, misalnya, dalam hil ini saya ingin menunjukkan mengapa hal itu terjadi, kenapa di dunia muslim ini, misalnya gitu. Atau sebaliknya, ternyata ada dari ulama Islam Indonesia, dari pesantaran ini, yang menulis filsafat Islam yang belum diketahui. Nah, ibu melakukan suntingan teks, misalnya, ditunjukkan. Jadi harus ada latar belakang. Harus ada latar belakang. Itu misalnya filsafat. Atau ibu diusuludin yang jurusan ilmul kalam teologi yang mutakalim. Juga dijelaskan, misalnya, kalau bapak ibu di ilmul kalam, mau tidak mau, tidak bisa kita merujuk, tentu kitab-kitab babon atau kitab-kitab utama seperti Al-Milal Wan-Nihal Ash-Shah-Rastani, kemudian Ya Allah Ya Rasulullah, Ibnul Kasir, apa yang, lupa saya, Al-Bidayah Wan-Nihal, bukan Al-Bidayah Wan-Nihal, satunya lagi. Jadi, buku-buku utama tentu itu menjadi rujukan ya. Al-Milal Wan-Nihal Ash-Shah-Rastani, dan lain sebagainya. Saya lupa, ada sekitar lima rujukan utama dalam bidang ilmul kalam. Tetapi, bapak ibu tidak bisa menyampingkan, misalnya, karya par excellence magnum opus yang ditulis oleh Sarjana Jerman, lima jilid besar dalam bahasa Jerman, yang alhamdulillah sudah diterjemahkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Brill. Yang ditulis oleh Yosef Van Es. Nah, ibu harus ungkapkan, misalnya begini, kita berangkat dari persoalan yang kemarin kawan kita dari UIN Jakarta, teman kita dari Muhammadiyah, yang mengatakan bahwa umat muslim, mayoritas Indonesia yang punya paham keagaman Ash'ariyah, maturidiyah, terutama mayoritas muslim, Indonesia itu Nahdotul Ulama, itu mengalami pembekuan pemikiran, mendorong kemerosotan umat, bahkan dengan kata-kata tentu yang tidak menyenangkan umat Islam Indonesia, teman kita, dosen UIN Jakarta dari Muhammadiyah ini, mengkritik begitu keras teologi, ilmun kalam, Ash'ariyah, maturidiyah. Nah, ibu, bapak ibu bisa berangkat dari situ. Bilang, misalnya, in the last five years, the debate on Islamic theology, misalnya, happened or arose very vehemently among the Indonesian Muslim and both common people and scholars. Misalnya, seperti itu. Titik. Yang kedua, one of this controversial issue was, misalnya, provoked by one of the Muhammadiyah member who is lectured at the UIN Jakarta criticizing that the Ash'arit and maturidit theology provoking the misery, the poverty, the stupidity, and blah, 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 blah. Misalnya, seperti itu. Misal. Kemudian, bapak ibu tunjukkan, misalnya, mau meniti mengenai perdebatan ini. Makanya, this article attempts to show the current debate in blah, 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 blah. Misalnya, ini mau perdebatan kontemporer. Atau mau menunjukkan bahwa tidak seperti yang apa, tuduhan-tuduhan seperti Pak dosen ini atau juga tuduhan-tuduhan misalnya dari kalangan modernis lainnya, termasuk kalangan puritan dari Salat Wahabi yang menuduh misalnya Ash'ari Maturidi sebagai biang kemerosotan umat. Nah, tunjukkan itu dalam diskusi ternyata, misalnya, misalnya ada beberapa artikel yang baru terbit saya baca bahwa mereka menunjukkan bahwa teologi Ash'ari Maturidi dalam perdebatan diantara buku-buku itu dari mulai abad apa, dari mulai 4, 5, 6, 7 sampai abad ke-13 Hijriah ini, 10 sampai 20 ini, tetap menunjukkan perdebatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Di dalam teologi Ash'ari Maturidiya sendiri ini perdebatan yang luar biasa. Nah, perkembangan, kemudian evolusi, perdebatan di dalam teologi Ash'ari Maturidiya ini kan juga luar biasa. Nah, ini bisa diteliti. Ketiga gagasan yang saya bisa berikan, misalnya mengkaji salah satu naskah yang belum diketahui banyak orang di Indonesia. Apa sih, misalnya gagasan teologi Ash'ari Maturidiya dari Sheikh, misalnya Abdussamad Al-Falimbani, Mahfud Al-Tirmasi, misalnya Daud Al-Fattani, misalnya Hashim Ash'ari, misalnya Ahmad Dahlan, apa pemikiran teologi mereka. Ini kan bisa. Ya kan? Saya ingin menunjukkan, misalnya, ada teman kita, dosen Uwin Banjarmasin, kawan kita, junior saya di Perancis, namanya Muhammad Iqbal. Dia berhasil, bayangkan, berhasil mengkaji satu tokoh ulama Nusantara dari Kalimantan abad ke-18 yang bernama Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari, ke dalam pentas dunia melalui desertasi dokter yang kemudian diterbitkan di dalam bahasa Inggris mengenai filsafat hukum Islam Muhammad Arshad Al-Banjari. Dialektika dan epistemologi filsafat hukum Islam Muhammad Arshad Al-Banjari. Apa enggak hebat ini Bapak Ibu? Dahsyat sekali ini. Dahsyat sekali. Ulama Nusantara abad ke-18 dari Kalimantan Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari ternyata memberikan sumbangsi bagi perdebatan bagi kerangka bangunan hukum Islam dalam bidang filsafatnya epistemologi diatletiknya atau munazor atau mujadalah ini luar biasa. Coba bayangkan. Nah dalam teologi filsafat bisa. Apa yang mau diberikan? Oke. Setelah latar belakang ya sudah latar belakang satu halaman ya dua paragraf lalu Ibu Bapak katakan setelah terlebihkan apa yang sudah dibahas? Nah Ibu Bapak akan katakan soal ini has been misalnya studied isu ini oleh ABCD isu B sudah dibahas oleh XYZ jadi katakan kajian pustaka atau literature review tidak mungkin tanpa literature review tidak mungkin misalnya si Fulang udah membahas ini si Fulang udah membahas ini nah ada satu hal yang belum dibahas ini loh yang saya akan bahas nah inilah my article aims to fill the gap artikel saya bertujuan untuk mengisi kekosongan ini begitu ya jadi udah latar belakang kemudian yang kedua tadi kajian pustaka nah ini salah satu mohon maaf saya harus jujur katakan pengalaman saya banyak membaca artikel dari teman-teman kita itu kurang kajian pustaka hampir mayoritas artikel dari teman-teman Indonesia ini kampus-kampus Winstein selalu terkesan bahwa dialah orang pertama yang membahas persoalan ini halo anda bukan orang yang pertama membahas teologi asyaria maturi dia mu'tazila sama sekali tidak harus ada rasa rendah diri maaf rendah hati maaf harus rendah hati kita ya di hadapan bahtera lautan keilmuan kita harus mengatakan begini the issue udah bahas ini bahas ini bahas ini but but the issue on islamic theology islamic philosophy from south east asia is not well studied yet few studies concern only A2 3 tentang islamic theology apalagi tasawuf di Indonesia ini wah bahasan tasawuf ini lebih kaya lagi belum dibahas karena itu artikel saya ingin mengisi ruang kosong ini nah setelah kerangka itu lalu ibu ajukan argumentasi hujah tesis bapak ibu apa i would argue ya this article will show that misalnya misal islamic mysticism or tasawuf in Indonesia misalnya motivated people to do a business contrary to the common common opinion that tasawuf drove people to live poorly misalnya misalnya contoh jadi artikel bapak ibu ingin menunjukkan bahwa satu tarikat di satu desa di satu kampung di satu daerah tertentu mendorong pengikutnya untuk menjadi pengusaha terkenal jadi semacam islamic capitalism nah ini membantah tesisnya Max Weber Max Weber di dalam bukunya The Ethic Protestant and Capitalism etika etika protestan dan kapitalisme mengatakan bahwa salah satu etika protestan mendorong para penganutnya itu menjadi pengusaha-pengusaha kaya raya karena kekayaan ini menjadi berkah rahmat dan pembawa keselamatan nanti di surga nah kan bisa berangkat dari tesis Max Weber dan tentu kajian-kajian setelah Weber untuk mengatakan bahwa keliru sarjana atau orang yang mengatakan bahwa tarikat tasawuf itu mengantarkan orang menjadi pemalas meninggalkan dunia karena penelitian saya ingin menunjukkan di kampung ini tarikat ini di Kalimantan Sulawesi Sumatera mereka menjadi pengusaha bahkan memberikan sumbangsi bagi APBD kabupaten maupun provinsi misal ini gagasan ini mahal ini tunjukkan itu misalnya ini akan memberikan sumbangsi luar biasa saya akan berangkat semoga artikel ini akan berkontribusi jadi artikel Bapak Ibu ini jadi ada tesisnya latar belakang kemudian kajian kepustakaan hujah argumentasi tesis ide yang Bapak Ibu mau ungkapkan dan diakhiri diakhiri the outline of the article komposisi struktur tatanan artikel Ibu Bapak Ibu jadi satu paragraf akhir itu Bapak Ibu harus menulis apa struktur artikel Ibu ke belakang sampai penutup kenapa karena pembaca itu perlu tahu dari awal Ibu ini Bapak Ibu mau ngapain nah bagaimana caranya di paragraf terakhir ya di 1500 kata 3 halaman tadi udah diisi 2 paragraf untuk latar belakang 2 paragraf untuk kajian kepustakaan 1 paragraf untuk gagasan argumentasi tesis Bapak Ibu 1 paragraf akhir itu untuk the outline of the article atau of the chapter apa yang Bapak Ibu harus tulis disini Bapak Ibu harus tulis begini the article proceeds in 4 steps misalnya atau in 5 steps in 3 steps atau bisa dikatakan gini I will proceed the article in first step as a following first misalnya yang pertama I will show blah 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 then atau secondly in the second step I will reveal blah blah I will demonstrate blah blah thirdly atau yang ketiga saya begini baru yang keempat then I will conclude my article to demonstrate that blah blah gampang Bu ya Bapak gampang ya mudah ya bisa ya oke mudah sekali Bapak Ibu saya tantang tiga bulan dari sekarang semua yang hadir disini 70 orang harus mengajukan tiga halaman saja coba dalam waktu tiga bulan satu bulan tiga halaman pendaguan semuanya diajukan ke jurusan masing-masing lalu ke fakultas didiskusikan bersama-sama saya menawarkan hal yang nyata dan jelas konkret ke fakultas usuluddin dan filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya saya tantang dekannya ada dekannya gak nih ada ada oh hadir ya nah Pak dekan Pak dekan Pak dekan Pak dekan para wadek para kajur saya tantang anda semua jelas aja ini gak usah ada pelatihan-pelatihan lagi selain saya tantang seluruh dosen dari semua jurusan yang ada di fakultas usuluddin dan filsafat mohon Pak dekan wajibkan keluarkan SK untuk hanya menulis tiga halaman Pak pendahuluan hanya seribu lima ratus sampai dua ribu kata dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar bagus dengan logikanya yang runut lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dua versi ini dikumpulkan lalu Bapak dekan dan tim yang dibuat ini menyeleksi yang terbaik misalnya dari ada dua ratus dosen terpilih lima puluh dosen lima puluh tulisan Bapak dekan dan tim ini serahkan ke kami lima puluh tulisan ini kami akan seleksi hanya lima belas tulisan yang layak yang kami akan ajak menulis dan kita akan terbitkan menjadi artikel di jurnal ataupun di buku dengan syarat syarat kita kontrak kerja antara fakultas usul dan filsafat dan ayang utri saya yakin enggak mahal padekan enggak mahal enggak jangan takut enggak mahal kok jadi padekan kalau urusan masalah kontrak itu kita bisa bicarakan nanti dua belas semata tapi saya tantang sebagaimana saya menantang dimanapun kampus UIN mengundang saya saya enggak mau bla 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 ini dosen-dosen juga capek mendapatkan pelatihan penulisan pelatihan penulisan ujung-ujungnya enggak bisa kan Bapak Ibu ya jujur saja enggak ada hasilnya kan jujur saja enggak ada hasilnya kan sekarang saya langsung bawa hasil tinggal Pak dekan dan Pak rektor berani enggak meng-hire saya kontrak kerja tiga tahun ya empat tahun saya jamin ini saya jamin ini benar ini ini saya enggak enggak ketahuan dimana Pak dekannya ayo berani muncul enggak nih Pak dekannya mana saya tantang aja lah udah rektor sama dekan ini enggak usah enggak kaleng-kaleng saya saya sedang mengerjakan tujuh dan satu buku ini sekarang lagi mau diajukan ke Oxford University Press enggak main-main ini mohon maaf bukannya sombong jadi udahlah konkret aja nih saya kasih Bapak dekan keluarkan tadi keputusan tiga halaman tiga halaman saja udah lah nanti saya tahu kami tahu mana yang bagus sama mana yang cuma mau naik pangkat saja nanti kalau ada tulisan misalnya ternyata nih Pak dekan para wadek rektor kalau dengar rektor nih sekarang Pak Masdar ya masih Masdar Hilmi ya Pak Masdar Hilmi kalau Pak Masdar Hilmi dengar atau Pak dekan juga dengar ini misalnya ternyata ada tulisan banyak ternyata yang jurusan dari tasawuf ada masuk 50 tulisan filsafat 50 tulisan teologi 50 tulisan Ulumul Quran saya tadi dari tadi enggak ngomong Ulumul Quran Ulumul Hadis kan diusuludin sekarang masih Ulumul Quran Ulumul Hadis 50 tulisan nggak apa-apa tidak apa-apa nanti yang para dosen di Ulumul Quran satu buku atau satu jurnal di Ulumul Hadis kita akan terbitkan khusus di jurnal ilmu hadis atau buku kalam-kalam tasawuf-tasawuf berarti misalnya ada lima buku Pak dekan berani gak kontrak saya tiga tahun lima tahun terbit udah tapi saya bilang tadi mau gak kerja keras sama saya kalau rektor dan dekan mau bekerja keras dosen-dosen ini mau saya babak belurin mau maaf ya maksud saya mau saya saya hajar ya mohon maaf mohon maaf dalam hal penulisan ayo mohon maaf jangankan Bapak Ibu mohon maaf saya gak usah sebutkan para sarjana dalam kajian keislaman yang terkenal di dunia saya gak mau tentu ini masalah harga diri mau orang Amerika Inggris karena saya sebagai penyunting reviewer gak peduli kalau saya bilang ini gak benar berak-berak-berak-berak nah mau gak nah bedanya orang Indonesia dengan Malaysia dan orang di Eropa atau di Amerika mereka dapat kritik sekeras apapun itu diterima dan bersyukur nah kalau orang Indonesia atau orang Malaysia ini dapat kritik dikeraskan melempem ya dianggapnya menghina dianggapnya merendahkan tidak memang itulah tradisinya saya juga sama this is illogical ini gak masuk akal ini doesn't make sense gak masuk akal biasa saja jangan jangan baper lah anak sekarang jangan bawa perasaan ini jangan teman-teman kita di Indonesia sama di Malaysia tapi adakah orang-orang di luar yang juga bawa perasaan yang tersinggung ada tapi biasanya ini sarjana-sarjana yang baru mungkin kalau anak sekarang bilang nyubi ya sarjana-sarjana baru yang gak mau atau gak bisa dikritik yang biasanya juga ya usia-usia kita tapi secara umum 98% tidak ada masalah nah sepanjang mau ayo nah konkretnya gimana tadi saya menawarkan hal yang jelas saja lah Pak Rektor Pak Dekan perintahkan tiga halaman satu sampai tiga bulan ke depan kumpulkan buat komite dari 50 sebanyak memiliki tulisan pilih hanya yang bagus pilih hanya yang bagus libatkan teman-teman kita di FUF dari fakultas lain misalnya untuk terjemahan untuk perbaiki bahasa Indonesia minta jurusan bahasa Indonesia di Fakultas Ilmu Keguran dan Tarbiah untuk menerjemahkan dalam bahasa Inggris minta teman-teman FITK baik setelah itu minta ke teman-teman di UIN Surabaya untuk mereview awal setelah terpilih ternyata hanya dua dari Ulmul Quran dua dari Hadis dua dari teologi yang bagus ya Pak Dekan serahkan ke kami misalnya terkumpul sekitar 20 atau 50 ini udah bagus sekali udah terbaik terpilih sudah ada review internal kirim ke kami kami akan pilih kalau bagus semuanya kita akan bikin beberapa nomor khusus jurnal kalau misalnya tidak maka jurnal yang bisa memuat semua disiplin bidang atau jadi suntingan buku konkretnya lagi konkretnya udah saya langsung konkret-kongkrit aja jelas-jelas ini ya ini yang jelas-jelas gini mudah-mudahan honornya tambah jelas juga bercanda ya Pak Dekan satu teman saya menjadi istilahnya kalau di Indonesia itu managing editor atau apa wakil wapi meratu wakil pimpinan redaksi itu wakil wapi merat misalnya kami mau punya mau tapi belum karena kita sibuk sekali sampai akhir tahun 2022 artinya masih ada waktu mungkin di 2023 kita akan membuat satu nomor khusus di jurnal A saya gak mau sebutkan kalau betul-betul ada saya akan ajukan saya akan ini mau the contemporary of Islam ya kesebut ya jurnalnya maaf ya jadi the contemporary of Islam di contemporary of Islam ini kita bisa ajukan nomor khusus misalnya the apa ya the contemporary the current development on Islamic studies from Southeast Asia the case of Indonesia misal jelas saja atau kalau misalnya tidak ditolak maka kita akan ajukan ke penerbit-penerbit yang lain dalam satu buku jelas ya tantangan saya oke tinggal didiskusikan oleh Pak Rektor Pak Dekan dan teman-teman sekalian selanjutnya di pembahasan yaudah tinggal di pembahasan ini tinggal Bapak Ibu itu menjelaskan apa yang Bapak Ibu temukan dan Bapak Ibu inginkan ingin tunjukkan di pendahuluan tadi ya kemudian tentu di selanjutnya ditutup nah biasanya penutup ini ada ada dua model penutup satu model penutup yang meringkas apa yang dia diskusikan jujur saya kurang suka saya pribadi misalnya saya selalu mengkritik saya selalu mengkritik misalnya begini your conclusion is only the summary what you have said previously jadi penutup Anda Anda hanya meringkas apa yang Anda jelaskan terus enggak mau lalu apa kontribusi what is your contributions to the field misalnya biasanya saya enggak puas saya akan katakan seperti itu nah yang saya suka ini lagi-lagi pengalaman loh ya dan menyarankan ke Bapak Ibu yaitu penutup yang mungkin di beberapa kalimat semacam meringkas misalnya the article will try blah 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 and I have shown I have demonstrated that blah 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 itu harus ditunjukkan yang paling penting adalah sumbangsi dari artikel Bapak Ibu sumbangsinya apa itu di akhir jadi udah dijelas untuk penutup dan untuk pembuka nah ini pembahasan gimana yang paling banyak ini adalah menunjukkan menjelaskan mengungkapkan apa yang Bapak Ibu ingin ungkapkan di pembahasan ini dibagi menjadi biasanya biasanya 2 3 sampai 4 subbab 3 2 sampai 4 subbab bayangkan Bapak Ibu kalau pembahasan cuma 5.000 kata yang dibagi menjadi 3 atau 4 subbab berarti setiap subbab itu hanya seribuan kata wow ini udah mudah lagi enak tadi udah jelas penjelasan saya di pembahasan dibagi menjadi 3 sampai 4 subab 3 aja udah bagus di setiap satu subab hanya seribu kata saja ini sudah bagus sekali baik berarti sebagai kesimpulan di penutup saya ini jadi udah jelas artikel itu 5.000 sampai 8.000 kata termasuk catatan kaki catatan air atau daftar dan daftar pustaka rujukan penutup pembukaan penutup pembahasan penutup di pembukaan itu sekitar 1.500 kata atau 3 halaman bisa dibagi menjadi beberapa paragraf yang di dalamnya ada latar belakang kajian kepustakaan hujah tesis argumentasi gagasan ide yang Bapak Ibu ingin ungkapkan yang keempat struktur tulisan artikel Bapak Ibu kedua pembahasan pembahasan sekitar 10 halaman sampai 12 halaman berjumlah sekitar maksimal 5.000 kata yang bisa dibagi menjadi 3 sampai subab 3 saja masing-masing 1.000 kata lalu penutup 500 sampai maksimal 1.000 kata 500 kata 500 kata biar banyak di pembahasan 500 kata saja 500 kata itu satu halaman Bapak Ibu itu sudah cukup sekali itu bagi dua paragraf paragraf pertama sedikit meringkas menunjukkan apa yang telah dilakukan dan kebenaran argumentasi Bapak Ibu selanjutnya paragraf kedua sumbang sih artikel Bapak Ibu di dalam disiplin Bapak Ibu jelas ya yaudah ini saya tunggu satu tahun dari sekarang atau enam bulan saya mau lihat draftnya saya tantang ini sudah dan Pak Suraboh ya apa ya kata orang Suraboh ya apa co jadi sudah sekarang tinggal Pak Rektor Pak Dekan dan semua pejabat yang berkepentingan dan para dosen-dosen yang hadir ini melakukan langkah konkurit tentu tidak hanya atau tidak harus dengan saya tidak boleh dengan Profesor Nadir Shah Husein misalnya boleh dengan Profesor Ismail Fajri Al-Atas boleh dengan Profesor Eva Nurfalah Eva India Australia boleh dengan Profesor Mun'im Sirri boleh dengan Profesor Muhammad Ali boleh dengan Profesor Sumanto Al-Kurtubi boleh dengan Profesor Etin Anwar dan semuanya teman-teman kita orang Indonesia yang berkarir di luar di luar di luar monggo-monggo jangan hanya dengan saya ini kan tadi hanya menawarkan tawaran jelas dan nyata dan syukur-syukur kalau mereka memang punya waktu silahkan bebas dengan siapa saja silahkan Pak Rektor padakan tidak harus dengan kami hanya kami menawarkan satu tawaran yang nyata dan jelas kalau nanti tawaran yang nyata dan jelas ini diajukan ke teman-teman lainnya atau bahkan dikerjakan oleh teman-teman UIN Sunan Ampel Surabaya sendiri karena kita punya teman-teman yang juga bagus para penulis internasional Pak Rektornya dengan beberapa teman-teman kita yang ada di sana saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena banyak orang-orang pintar di UIN Sunan Ampel bisa hanya mungkin persoalan kalau dikerjakan oleh teman-teman UIN Sunan Ampel kan mereka juga punya banyak pekerjaan sebagai dosen sebagai suami sebagai bapak sebagai ketua RT RW ketua Arisan Ustadz Kiai pimpinan pesantren belum jabatan di kampus seabrek-abrek itu mungkin tidak ada waktu atau sulit beda memang kita peneliti atau dosen di luar negeri itu saya sekarang sudah keluar dari Universitas Hent saya tidak lagi menjadi dosen di Universitas Hent karena keluar karena saya pindah ke Sciences Po Bordeaux di Perancis baik sebagai dosen dua tahun belakangan ini dan sekarang kembali menjadi peneliti memang yang istimewa di luar negeri itu adalah kita betul-betul punya waktu untuk melakukan penelitian membaca dan menulis kalau kita misalnya dua tahun kemarin saya yang meneliti juga mengajar juga memang tenaga pikiran itu lebih banyak terambil oleh pengajaran itu harus saya akui karena itu kerja kita biasanya di luar negeri dosen di luar negeri itu kerjanya justru saat liburan musim panas Juli Agustus musim dingin sekitar akhir Desember atau musim semi pertengah akhir April justru waktu liburan itu adalah waktu kerja kami sebagai dosen ya walaupun kesibukan luar biasa kami juga bisa menerbitkan artikel buku resensi dan lain sebagainya karena itu saya yakin teman-teman di Winsunan Ampel Surabaya adalah orang-orang pilihan orang-orang pinter cerdas hebat Bapak Ibu seluruhnya tinggal sekarang Bapak Ibu memulai ibda binafsik kita mulai dari diri sendiri demikian Bapak Ibu penyampaian dari kami mudah-mudahan bermanfaat dan saya tunggu pertanyaan kegelisahan kekhawatiran ketakutan Bapak Ibu dan pertanyaan apapun komentar silahkan saya tunggu terima kasih yang benar datang dari Allah dan Rasulnya dan dari pengetahuan kami yang hanya sedikit keliru dan salah maafkan kami jika ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf dan mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih disampaikan kepada Bapak Profesor Ayang Terizaya Kin sangat menggugah sekali ya beliau memberi motivasi kepada kita semua untuk aktif menulis artikel ilmiah dan beliau menawarkan sesuatu yang inovatif dan mungkin bisa kita planning bersama-sama untuk menulis sesuai dengan kriteria yang beliau sampaikan ya dalam penjelasan beliau bahwa kebaharuan gagasan itu adalah sesuatu yang penting karena kalau kita membahas sesuatu yang baru berarti itu belum pernah dibahas sebelumnya dan untuk mencari fenomena seperti itu tidak mudah bagi kami dan mungkin itu memang butuh proses dan pembacaan dari spin of fenomena yang ada di sekitar kita beliau juga menyampaikan bahwa bahasa itu bukan jadi kendala dalam lulusan artikel dan saya memang setuju dan kita semua mungkin setuju ya kadang-kadang kita merasa bahasa Inggris kita ini masih minim kemampuannya kemudian kita tidak bisa menerjemahkan untuk kita terbitkan di jurnal internasional beliau memberikan semangat kepada kita bahwa jangan takut terhalang kemampuan bahasa Inggris bisa melalui penerjemahan meminta kepada ahlinya untuk menerjemahkan beliau juga banyak mengaparkan beberapa hal ya terkait secara terperinci sekali mulai dari bagaimana proses awal pendahuluan hingga pembahasan hingga penutup sampai detail berapa kata dan semuanya sudah lengkap beliau sampaikan dan banyak ilmu dan pengalaman yang bisa kita serap dari beliau dan semoga saja kami bisa suatu saat nanti kami bisa benar-benar masuk ke dalam jurnal internasional ya dan bekerjasama dengan Bapak Ayang Ibriza Yakin kali ini untuk sesi berikutnya adalah pertanyaan ini ada pertanyaan dari chat terkadang dalam inbox email kami muncul pesan-pesan yang isinya menawari untuk submit naskah jurnal ke UJS mereka padahal kami tidak pernah membuka jurnal tersebut dan setelah ditelusuri kebanyakan jurnalnya memang condong berbasis jurnal internasional apakah itu adalah jurnal-jurnal predator dan bagaimana ciri-ciri untuk mengenali jurnal-jurnal predator tersebut terima kasih mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Ayang terima kasih sekali untuk para penanya ini pertanyaan yang bagus sekali Bapak Ibu dosen UIN Sunan Ampel Surabaya yang baik jika Bapak Ibu menerima ke alamat surel pribadi maupun profesional Bapak Ibu dari satu penerbit atau dari satu jurnal dalam bahasa Inggris dari luar Indonesia kami mohon abaikan langsung dihapus buang ketong sampah jangan dihiraukan jangan dipedulikan karena semua itu adalah jurnal pemangsa karena semua itu adalah penipu sekali lagi bagi Bapak Ibu dosen yang menerima dalam bahasa Inggris undangan menulis dari luar negeri dari satu jurnal tertentu mohon diabaikan langsung dihapus buang ketong sampah mengapa? karena semua itu adalah penipuan kebohongan dari para jurnal pemangsa yang isinya adalah orang-orang yang memang mau mencari uang biasanya mereka berasal dari Asia Selatan terutama India Eropa Timur negara-negara miskin di Eropa Timur Tiongkok kemudian ada juga kadang mainnya itu dari Asia Tengah semacam Azerbaijan daerah Asia Tengah jika Ibu menerima semua itu mohon abaikan jangan GR atau merasa bangga atau merasa dihargai tidak mereka hanya ingin uang Bapak Ibu akan diminta mulai dari 100 dolar sampai ribuan dolar itu yang pertama yang kedua bagaimana mau mengetahui ini jurnal pemangsa atau tidak tadi saya bilang tadi kalau ada undangan dari jurnal itu abaikan mengapa tidak ada satu pun jurnal terindeks Skopus WOS atau jurnal-jurnal hebat itu mengundang orang menulis masuk ke dalam surel pribadi atau profesional masing-masing tidak ada tidak ada saya bisa pastikan tentu saya bukan bukan Tuhan yang bisa tahu seribu persen tapi saya bisa pastikan berdasarkan pengalaman saya pengetahuan saya terlibat di banyak jurnal internasional baik sebagai reviewer penyunting maupun teman-teman saya dan para pengelola udahlah sederhana begini Bapak Ibu waktu di Perancis saya memang bekerja dengan para profesor dan orang-orang yang jurnalnya yang hebat misalnya Akshipel Arabica Arabica ini nomor satu loh di dunia tentang kajian Islam dan dunia Arab terus misalnya sekarang di Belgia di fakultas teologi di sini di Isiluvan atau di Siong Spobordo atau di Hens dua tahun lalu itu semuanya tidak ada yang namanya mengundang tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada itu misalnya memang kenal orang orang Hens orang Belgia orang Perancis orang Amerika kenal Bapak Ibu tahu dari mana misalnya emailnya surailnya Pak Hasan Mahfud tahu dari mana tahu dari mana surailnya Pak Ja'far tahu dari mana emailnya Pak Sohermanto tahu dari mana surail Bapak Ibu tidak ada itu memang jaring jaringan memang Bapak Ibu dan mereka tahu orang Indonesia Malaysia tahu terutama orang Indonesia tahu bahwa orang Indonesia itu bahasa Inggrisnya tidak baik tulisannya tidak baik tapi mau jadi profesor wah bagi mereka ini pasar ini bahasa Inggris nya tidak baik tulisannya juga tidak bagus tapi mau jadi profesor maaf saya ulangi sudah jadi pasar aduh ya Allah saya jadi kenapa saya tahu karena para korbannya itu banyak yang menghubungi saya sudah lah jujur saja tapi saya tidak mau sebutkan adakah orangnya sekarang di sini jangan juga jadi jadi oh gak ada oh gak ada UIN Surabaya orang-orang hebat apalagi dari Fakulta Surabaya tidak ada yang jadi korban tidak ada tidak ada satu lebih mungkin banyak jadi korban-korban itu menghubungi saya walauhi ini demi Allah lewat Facebook lewat email lewat Gmail lewat macam-macam aduh Prof saya baru ditipu saya sudah bayar 1200 dolar bayangkan ini serius demi Allah kasihan kan 1200 dolar berarti sekiranya 20 juta 20 jutaan kan ya Allah 20 juta di Indonesia sudah bisa dapat porsi haji atau bisa umroh ya jangan Bapak Ibu ya jangan ya jangan mohon jangan karena jurnal yang benar itu tidak ada yang namanya menulis ke penulis tidak ada percaya sama saya Ibu terakhir cerita sekali lagi ada lagi-lagi teman kita dari salah satu Uwin sebutkan gak ya Uwinnya nih gak usah ya ya pokoknya di Pulau Jawa lah saya sudah bilang Bapak Ibu ini jangan percaya tapi saya diminta loh bayang jangan Bu Pak ini bohong ini tapi enggak kok katanya memang harus bayar 1300 dolar ya Allah dalam hati saya daripada kasih ke jurnal pemangsa gini penipu mending kasih ke saya 1300 dolar terus saya bimbing artinya dia bayar saya 20 juta lalu saya bimbing sampai terbit ya kan daripada kasih ke orang coba pemangsa entah di India entah di Eropa Timur atau di Asia Tengah buat apa mending kasih saya 20 juta bayang bimbing saya ini 20 juta siap saya oke oke bos terbit terbit tenang aja gitu ya intinya mohon maaf mohon maaf ini hanya cerita berbagai cerita dari teman-teman kita baik yang saya temui langsung yang bicara langsung ke saya maupun yang menulis surel ke saya jadi jangan percaya Bapak Ibu ya jangan menjadi korban daripada uang 1300 dolar untuk penipu mending belikan apa motor untuk suami atau istri Bapak Ibu terima kasih ya terima kasih ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Haja Numpadillah kenapa dalam skopus tidak boleh ada tulisan Arabnya baik terima kasih bagus sekali iya Bapak Ibu karena ada dua persoalan satu ini persoalan teknis hampir jurnal-jurnal yang terindeks skopus di luar negeri itu biasa bekerja dengan tulisan Latin Aksara Latin dan kalau ada dimasukkan Aksara Arab mereka kerjanya menjadi ganda sulit Bu ya sulit Ibu jangan Bapak Ibu jangan membayangkan jurnal-jurnal yang ada di Winn Einstein yang kita bekerjanya itu seperti moto kemenak ikhlas beramal jadi pokoknya ada tulisan ini wais pokoknya ya jadi main dimasukkan aja tidak bisa Ibu secara teknis di sini itu produksi artikel yang saya bilang tadi saya di Bril itu produksinya seharusnya satu tahun tapi karena kerja kami cepat itu setengah tahun bayangkan produksi di Rutgers University Press satu tahun jurnal artikel kami di Islamic Law and Society itu proses suntingan bolak-balik satu tahun nunggu terbit satu tahun belum bab-bab buku di di penerbit lain Routledge dan lain-lain itu makan waktu sekali ibu untuk teknisnya saja itu ya untuk masalah phone macam-macam itu rumit sekali lagi-lagi jangan bandingkan dengan cara pengelolaan di Indonesia jadi satu itu bu ini persoalan teknis yang kedua bu Bapak kenapa tidak ada aksara Arab misalnya kutipan dari ayat hadis perkataan ulama dari berbagai disiplin taksir hadis fikih tidak ada karena yang terpenting itu adalah ide gagasan dari pengarang atau ulama yang kita kutip atau makna ayat itu cukup kalau Al-Quran itu hanya QS ya Quran surah misalnya 3.247 tidak perlu pakai bahasa Arabnya tidak perlu pakai terjemahannya karena orang sudah tahu tinggal mencari saja selanjutnya misalnya ada kutipan yang sangat penting maka yang diminta bukan kutipan dalam aksara Arab tetapi biasanya alih aksaranya jadi bahasa Arab kealih aksaranya dalam aksara latin misalnya ayakuna an a-n ya y-a k-u-n a-u dikasih di atas berarti yakuna maksudnya matabi'i panjang ghaib untuk satu orang ayakuna maksudnya ayakuna kemudian tapi yang paling penting lagi terjemahan ke dalam bahasa Inggris karena tidak perlu menunjukkan Anda peneliti dalam kajian Islam bahasa Arab sudah pasti harus bisa tidak perlu lagi dikasih teksnya tidak perlu lagi dikasih aksara Arab orang perlu terjemahnya saja nah kalau misalnya nanti si reviewer atau misalnya memeriksa ulang teks aslinya kemudian salah dia akan kritik itu yang kedua ya Bu jadi teknis persoalan teknis yang kedua persoalan pada apa pada inti daripada gagasan kutipan kita bukan tulisannya yang penting itu ya terus yang ketiga tergantung kalau itu jurnal-jurnal yang ada yang membolehkan aksarat walaupun jarang seperti Arabic atau Journal of Islamic Manuscript jurnal pernaskan Islam ini setahu saya dia bisa atau mau menerbitkan dengan aksarat atau Islamic Law and Society jurnal komisial yang terbaik atau filsafat dengan syarat itu sumbang sih yang besar sekali misalnya seperti suntingan naskah misalnya ada dua halaman penting yang tidak ditemukan tahu-tahu ditemukan dan itu hasil dari tulisan Ibn Sina misal nah kita melakukan suntingan teks lalu kita ajukan ke Arabica misalnya tentang pikiran filsafat Ibn Sina ini atau tasawufnya Ibn Arabi karena dia anggap ini penting sekali mereka mau menerbitkan teks aksarat Arabnya mau tapi kalau ada kutipan tentu tidak begitu penting kecuali teksnya tidak begitu penting demikian ibu jadi memang ada alasan ilmiah atau alasan yang memang sesuai dengan logika ilmiah ada yang kedua persoalan teknis saja persoalan teknis agar juga mendapatkan tempat kalau seandainya tulisan cuma 8000 kata Bapak Ibu kemudian diperbolehkan juga kutipan teks Arab teks Arab itu memakan tempat lebih besar daripada aksara Arab bukan saja tempat tapi jumlah jumlah kata karena hitungannya beda baik mungkin itu yang saya bisa jawab Bapak Ibu ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Isa Ansori salam Profesor Ayang izin tanya kira-kira isu lokal Indonesia apa yang punya atensi untuk karya atau artikel saat ini pertanyaan bagus sekali Bapak Ansori bagus sekali bagus-bagus sekaligus ini mendorong saya untuk memberikan banyak gagasan ke Bapak Ibu Bapak Ibu semua isu-isu tempatan masalah masalah lokal di Indonesia yang ada kaitannya dengan kajian keislaman atau Islam masyarakat muslim sangat menarik justru sekarang kecenderungan kajian keislaman itu adalah masuk konsentrasi sekarang sedang menjamur kajian-kajian tempatan atau lokal 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 ya kajian lokal itu luar biasa sekarang itu malah kecenderungannya menggabungkan dalam istilah sosiologi ada namanya konsep glokal glokal itu gabungan dengan global dan lokal bagaimana isu-isu global ditangkap di lokal bagaimana isu lokal ditangkap global jadi ada interaksi isu-isu global tentu masih menjadi isu yang menarik terkait dengan fundamentalisme radikalisme ekstremisme terorisme Islamophobia tetapi seperti kajian Bapak Ibu di Fakultas Usuluddin dan Filsafat justru yang sekarang dicari itu adalah kajian kajian berasas lokang contoh tasawuf kalam Filsafat Quran hadis dari ulama-ulama pemikiran perdebatan di Indonesia di Malaysia atau di negara Asia Tenggara dari Indonesia saja karena kita orang Indonesia dari kajian-kajian setempat misal tadi saya sudah berikan misal gagasan mengenai tasawuf tarikat tarikat kan selama ini dituduh sebagai wadah pelarian dunia bagi orang-orang yang gagal dan stres kan jelek sekali tarikat itu kan punya punya konotasi buruk terutama bagi dunia barat bahwa tasawuf bahwa tarikat itu membawa kemunduran umat nah di Indonesia ini kan banyak sekali tarikat-tarikat dari Sabang sampai Merauke termasuk di Papua itu kan banyak tarikat-tarikat yang dipimpin oleh para sheikh-sheikh apalagi di Jawa apalagi di daerah Jawa Timur itu kan banyak teliti saja apakah betul itu apa sebaliknya membawa orang malah lebih kaya misalnya itu sudah-sudah bagus satu misalnya itu terus bagi Bapak Ibu yang jurusan Ulumul Quran justru sekarang ini kajian Al-Quran itu kajian lokal di Indonesia selama ini kan orang berfokus pada dua kalau sudah masuk ke Indonesia ada dua nama mufasir yang tidak bisa tidak di kaji Hamka Qorashihab atau ulama-ulama Nusantara yang tua seperti Abdur Singkli dan lain sebagainya di luar itu kan banyak sekali naskah-naskah kaitannya dengan tafsir maupun Ulumul Quran banyak sekali kenapa itu tidak dibahas baik itu naskah atau pemikiran-pemikiran para kiai para ulama Indonesia terkait satu hal kan banyak misal misal ini hanya misal pemahaman mufasir Indonesia pada kata ro'fah kasih sayang lemah lembut ro'fah dan sumbang sihnya dalam misalnya pembangunan hukum nasional jadi orang ulumul Quran ke hukum nasional kenapa ini ada gagas muncul di gagas ini karena ternyata di Mesir itu para di Mesir itu mereka mengkaji ro'fah dan ternyata ro'fah menjadi selain memang itu pembahasan utama menjadi kajian bahwa bagaimana ro'fah kasih sayang itu menjadi masuk ke dalam undang-undang di Mesir terutama hukum pidana untuk menurunkan hukuman pelaku misalnya ini hanya contoh yang ada kaitan saya lagi-lagi dari Viki atau isu-isu yang banyak sekarang toleransi hidup bersama hidup bersama misalnya ayat-ayat hidup bersama di dalam Al-Quran menurut para mufasir Indonesia misalnya Hamka Qureshihab semua yang punya pernah menulis tafsir walaupun tidak lengkap misalnya politisasi ayat dalam politik kontemporer Indonesia hadis misalnya kami orang hadis apakah banyak habis banyak sekali perkembangan kajian habis di Eropa ini luar biasa luar biasa dengan penemuan banyak-banyaknya manuskrip kan banyak naskah-naskah Indonesia sekarang yang saya kami salah satu penggiat pengkajian naskah kan banyak naskah-naskah dari para ulama Indonesia yang sekarang mulai banyak ditemukan kajian naskah ibu bapak lalu dari kajian naskah nanti kita jadikan artikel terbitkan waduh ini luar biasa ini justru yang ditunggu oleh para akademisi dunia dari para akademisi sarjana Indonesia bapak ibu misal misal lagi ini orang-orang ulumul hadis misal kalau saya jadi orang-orang dosen hadis waduh ini surga sekarang ini contoh sekarang ini kan banyak hadis yang digunakan oleh kelompok-kelompok nir tepasalira untuk menyudutkan umat islam mayoritas Indonesia yang nasionalis humanis moderat toleran misalnya hadis-hadis orang yang terlihat rambutnya wanita maka dia akan menghuni di neraka jahenam selama 70 ribu tahun bapaknya akan diazab misal itu kan hadis satu waduh ini udah satu artikel sendiri loh bapak ibu yang di hadis akan tanya loh bisa satu hadis saja jadi artikel masya Allah bapak ibu saya ingin tunjukkan bapak ibu silahkan cari di jurnal islamic law and society di bril satu peneliti barat dia menulis hanya hadis mengenai argumentasi mempanjang jenggot itu loh bapak ibu kan orang hadis tahu pakai pahasan Mahfud itu kurang antum kurang 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 nyuna itu jenggotnya pahasan Mahfud itu jenggot dewa 19 jenggot ideologis jenggot ideologis iya makanya bukan jenggot nyuna nah ini masalah jenggot nyuna bayangkan jenggot nyuna ditulis sarjana barat apa bapak ibu ini yang jurusan hadis gak malu penitiannya gak kaleng-kaleng loh bu dia menitimatan dia melintisanad dan rujukannya gak kaleng-kaleng semua rujukan untuk melihat apakah ini hadis sahih atau tidak bapak ibu udah tau dari ilmu rijal dari verifikasi dan falsifikasi hadis ilmu jahwat tadil digunakan bayangkan orang Eropa bukan Islam meniti hadis semua kutubu dibuka buku-buku kitab-kitab dibuka bayangkan ini hanya satu hadis jenggot lagi hadis isbal hadis isbal terbit cuma satu doang di Indonesia ini kan sekarang banyak tadi saya bilang hadis 70 ribu 70 ribu tahun di neraka jahat 6 bagi yang terlihat rambutnya hadis yang selalu digelorakan oleh kelompok puritan salafi wahabi yang mengatakan bahwa yang memakan uang riba sama dengan berzinah dengan ibunya kan ada ribu terus kita sampai sekarang kenapa orang hadis dari sunan ampel tidak menulis ini ini sudah dari satu artikel belum lagi kita kan di medsos itu banyak sekali hadis dari teman-teman kita kelompok puritan salafi wahabi untuk menghajar umat islam mayoritas indonesia yang nasionalis moderat humanis toleran itu menghajar menghukumi kita semua umat islam yang mayoritas itu sebagai pendosa pensina sebagai penghuni raka jahannam dan lain sebagainya ini kan menyakitkan bagi orang awam bapak ibu adalah seorang ahli para ustad para kiai para ulama tulis tulis secara ilmiah untuk menunjukkan bahwa mereka keliru tapi untuk menunjukkan mereka keliru itu harus tulis ilmiah dan diterbitkan di jurnal-jurnal hebat dalam bidang ilmu hadis ini hanya contoh ini banyak sekali kalau saya mau kasih contoh tapi ini kan persoalan waktu itu saja jadi saya kasih contoh tasawuf filsafat kemudian ulumul quran ulumul hadis teologi juga sama tadi kan saya sudah jelaskan di awal saya menjelaskan tentang kontroversi yang didengungkan oleh kawan-kawan dalam tanda kutip modernis berkemajuan itu yang kritik terus silahkan kritik dengan artikel ilmiah itu mungkin banyak sekali tentu gagasan-gagasan saya yang saya bisa berikan tapi kan ini lagi-lagi persoalan waktu terima kasih itu yang saya bisa jawab Bapak Ibu ada pertanyaan lagi Bapak dari Pak Kato'ila Umar izin pertanyaan kepada Profesor Ayang dalam pendahuluan artikel jurnal tadi disebutkan ada lima unsur yang harus dipenuhi seperti latar belakang literature review argumen tentang kepentingan gagasan dan offline pertanyaannya apakah metode penelitian tidak wajib dimasukkan dalam pendahuluan baik pertanyaan bagus sekali Alhamdulillah ada yang bertanya ada dua hal yang memang tadi saya tidak singgung Bapak atau Ilah Umar pertama metodologi yang kedua konsep atau teori kenapa karena ada dua jenis baik buku maupun jurnal ada mereka yang meminta ditunjukkan metodologi dan teori atau konsep ada yang tidak tetapi menurut saya masukkan terutama untuk metodologi tidak usah banyak-banyak untuk mengatakan metodologi itu cukup dua kalimat jangan pernah menulis persoalan metodologi baik metodologi pengumpulan data maupun metode metodologi analisis data mohon maaf pengalaman lagi saya membaca artikel-artikel kawan-kawan kita itu ketika membahas metodologi itu sampai dua halaman dan semacam salin tempel dari buku-buku metodologi penelitian nah ini tidak benar salah dan keliru kadang kita menulis begini bapak ibu metodologi penelitian di dalam artikel ini mengikuti metodologi penelitian kualitatif metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif yes muter-muter artinya kualitatif mengumpulkan melalui wawancara dan lain-lain tidak jangan pernah bapak ibu menulis artikel untuk diajukan ke jurnal-jurnal hebat di dunia caranya seperti jangan pernah langsung dibuang sama penyunting tidak sekali lagi untuk metodologi baik pengumpulan data maupun analisis data jangan melakukan seperti dulu kita menulis tesis ataupun desertasi atau gaya menulis artikel di Indonesia ada yang diminta tentu tetapi jenis corak artikel itu orang-orang kuantitatif atau memang kualitatif yang memang oleh si jurnal itu selingkung jurnal itu mewajibkan itu beda lagi tetapi saya kan berbicara ini kita di Fakultus Suluddin dan Filsafat untuk Ulumul Quran Ulumul Hadis Kalam Tasawuf dan Filsafat itu tidak perlu sama sekali karena orang sudah tahu kenapa saya bilang hanya dua kalimat hanya bapak ibu katakan begini penitian artikel ini berdasarkan penitian kami pertama cara pengumpulannya jadi artikel terbaik pada penitian yang saya lakukan dimana misalnya kalau etnografi antropologi seologi ke lapangan maka katakan in Tulungagung misalnya in Kediri in Jombang during two years misalnya dua tahun atau one year atau enam bulan dari ini ke sini itu saja kalau penitian seologi antropologis dengan wawancara kemudian katakan saya interview people misalnya sekian sekian saya saya jelaskan bagaimana itu cuma satu dua kalimat itu kalau penitian seologi antropologis tapi kalau bapak ibu kurang ulumul hadis kan itu hanya berdasarkan hanya maaf berdasarkan khazanah klasik kecuali perdebatan kontemporer perlu wawancara itu harus dikatakan kalau bapak ibu penitian khazanah klasik ansih saja maka ibu bapak akan katakan begini artikel terbaik di penerbagaan i consulted many manuscripts atau buku segala macam dan lain-lain misalnya gitu ya kalau sampai ke berbagai negara katakan ini Indonesia Malaysia bla 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 from 2021 misalnya sampai 2024 misalnya jadi jelaskan bagaimana cara mengumpulkan data hanya satu dua kalimat maksimal maksimal ya atau bapak ibu tadi jurusan al-lumul quran hadis dan quran mau meniti isu-isu kekinian dalam bidang quran dan hadis ibu bapak bisa katakan my article is based on my observations through social media misalnya gitu kemudian library research related to the issue in questions misalnya kemudian juga and conducted field research by interviewing menginterview mewancarai beberapa toko orang umum dan lain-lain berapa dimana-mana gitu dijelaskan satu dua kalimat ringkas betul bahkan malah kita katakan begini misalnya saya begini my article is based on my ethnographic research in south of Tangerang or south of Jakarta during six months from ini ini udah udah gitu aja the decisions of the Islamic court I collected from the Supreme Court of Indonesia dari website from the website of the Supreme Court of Indonesia jadi saya mengumpulkan keputusan-keputusan dari gitu ya dijelaskan hanya ringkas aja selanjutnya metodologi analisis katakan I will analyze the data based on the concept nah baru masukkan konsep atau teori yang bapak ibu mau gunakan tapi tidak melulu konsep iya teori tidak karena teori digunakan dalam penelitian kuantitatif bukan dalam kualitatif apalagi dalam ilmu kita ini filsafat tasawuf kalam Quran dan hadis jika itu penitiannya untuk berdasarkan khazanah klasik penitian perpustakaan maka biasanya analisis-analisis teks analisis teks maka yang kita ambil adalah konsep-konsep konsep-konsep kerangka kerja framework metodologinya orang yang meneliti teks misalnya ambil misalnya misalnya konsep yang dipakai oleh Bauduang Dupre etnometodologi atau praksiologi atau oleh peneliti antropologi Islam Brinkley Messing Yaman mengenai teks kalau teks saya menyarankan Bapak Ibu itu mengambil konsep-konsep dari kajian critical teks banyak sekali untuk kajian teks ini ada beberapa pendekatan mungkin ada 3-5 yang bagus ambil konsep dari mereka yang ingin Bapak Ibu tunjukkan misalnya begini I analyze I analyze those data based on the using the concept of misalnya misalnya ini hanya misalnya Michel Foucault misalnya Michel Foucault on the construction of knowledge misalnya I quote Foucault saya mengutip Foucault Foucault knowledge is constructed through the pergulatan antara ini ini so I will show that the text misalnya I show di Quran di hadis ini ini adalah pergulatan untuk perkelahilan untuk merebut narasi yang benar mengenai hadis Quran di dalam konteks misalnya ini misalnya udah Bapak tinggal kutip satu konsep yang Bapak inginkan misalnya dari Foucault dari Derrida atau dari mana terserah atau dari pemikir atau dari ulama dari ulama muslim misalnya Amin Al-Khuli misalnya Muhammad Khalafullah misalnya hadis misalnya yang anti-hadis Niyaz Niyazi atau siapa terserah yang penting dia memang menulurkan satu misalnya Muhammad Ahmad Khalafullah dalam Fannal Qasas di Quran mengatakan bahwa kisah-kisah di Al-Quran itu adalah kisah-kisah metafor misalnya saya ingin menunjukkan bahwa tafsir-tafsiri yang ditulis oleh Kiai ini 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 juga menggunakan metafor artinya kita kan menggunakan konsepnya Muhammad Khalafullah nah mungkin Ahmad Khalafullah juga ternyata mengambil dari sarjana Barat misalnya Nasr Hamid Abu Zaid dalam kajian dia buka pada Quran hadis dan teologi itu kan terpengaruh oleh sarjana Jerman yang bernama Jacobson dia ambil kemudian dikembangkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid yang dia sendiri kemudian mengeluarkan satu konsep pendekatan tersendiri bisakah kita mengambil pendekatan Nasr Hamid Abu Zaid untuk membaca tidak bisa silahkan jelas ya Bapak jadi metodologi diungkapkan metodologi pengumpulan data metodologi untuk analisis data jangan banyak-banyak cukup satu paragraf yang satu paragraf ini terdiri dari hanya beberapa kalimat demikian mudah-mudahan jelas ya Bapak-Bapak Ibu semuanya terima kasih terima kasih terima kasih atas penyampaian dari Profesor Ayang sebenarnya ada satu pertanyaan lagi ini cuman karena waktu jadi pertanyaan saya cukupkan yang mungkin nanti bisa dikirimkan ke Pak Hasan untuk disampaikan kepada Pak Profesor Ayang untuk menjawab pertanyaan tersebut untuk acara selanjutnya adalah closing statement dari Bapak Ildekan 1 yaitu Bapak Sumir Manto Ja'far kepada beliau disilakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada para narasumber baik Ibu Zarina Sahari maupun Bapak Ayang yang telah banyak memberikan ilmu yang tak ternilai saya yakin seluruh dosen itu bisa nulis kalau jadi dosen tidak bisa nulis tidak mungkin bisa jadi dosen cuma yang menjadi problem itu adalah seperti yang disampaikan tadi itu adalah ruang space di dalam artikel jadi bagaimana kita pinter-pinternya mengemas gagasan kita yang berjagat-jagat ini itu menjadi 20 halaman ini yang paling sulit bahkan bahkan kita menulis desertasi tesis skripsi sampai 400 halaman suruh potong menjadi 200 itu kesulitannya minta ampun ini apa namanya gagasan yang liar dari diri kita ketika masih berada di dalam konsep itu itu ketika diwujudkan dalam bentuk eksistensi tulisan ini diperas hanya 5 sampai 8 ribu ini angel yang minta ampun saya aja sampai 10 kali menulis itu gak bisa-bisa sampai memeras itu karena ada satu penyakit mungkin pada diri kita itu selalu ini penting ini penting kata-kata itu yang harus dibuang begitu Pak Ayang selanjutnya kita yang paling berharap disini adalah bagaimana setelah setelah season ini teman-teman kita mungkin perlu berkonsultasi semoga Pak Ayang sama Bu Zarina ini ada waktu terutama kita yang mempunyai kelemahan kita ini di dalam mengeksplorasi jurnal kita ini kadang-kadang menulis tapi tidak tahu gaya selingkung yang mau dikirim nah ini nah ini mungkin yang perlu nanti banyak diberitahu oleh Pak Ayang seperti kalau umpamanya tulisan-tulisan yang berbau teologi metafisika seperti yang disampaikan Pak Ayang itu di bril kemudian di taylor and francis sama di crusor goters itu banyak hal-hal yang bersifat seperti itu nah kemudian kita perlu tahu banyak gaya selingkung ini yang paling penting dan kesulitan kita yang ketiga yang sudah juga dibantah oleh Pak Ayang bahwa bahasa atau Inggris bahasa Inggris ini hanyalah bentuk second jadi kepentingan yang ketiga tidak perlu kita memartikan ini kita nulis sebanyak yang sudah ditentukan kita cari orang yang yang memang ahli di dalam bahasa itu jadi tidak ada alasan kata Pak Ayang untuk karena kita kesulitan bahasa Inggris kemudian yang paling penting yang terakhir ini nanti kemudian bagaimana panitia ini bisa selalu berkomunikasi dengan Pak Ayang karena banyak informasi baru dan informasi yang menarik sekali dari Pak Ayang bagaimana kita untuk bisa mengegolkan ini sebetulnya sekali kita nulis gol ini kita sudah insyaallah gampang sudah nulis makanya benar katanya orang-orang pesantren itu belajar di waktu kecil pemula itu sama dengan mengukir di atas air atau di atas batu jadi semuanya serba begini tapi ketika sudah bisa itu gampang insyaallah begitu nah itu yang mungkin bisa saya sampaikan dan semoga dengan apa yang telah disampaikan oleh para narasumber ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat menjadi tindakan yang bermakna menjadi amal yang solehah yang akan selalu dikenang sepanjang masa dan juga untuk Pak Ayang semoga nanti dari pihak panitia ketika mau berkonsultasi apapun masih punya waktu lah ini dari saya sekian terima kasih akhirul kalam wallahul muwafiq ila guami tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dihadurkan kepada Bapak Dr. Soeimanto M.A.G. selanjutnya adalah acara yang terakhir penutup dan doa kepada Bapak Maaf Bu Wilda Pak Ayang belum menutup juga Oh iya Oh iya Mohon maaf Iya Bapak mungkin ada closing statement dari Bapak Ayang untuk menutup acara webinar pada hari ini kami harapkan Baik Terima kasih saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh presen FUF Wingsha yang rela mendengarkan ceramah kami terima kasih kepada rektor dekan para wakil dekan ketua jurusan yang telah mengundang kami kami merasa sangat senang dan bahagia sekali diundang oleh Wingsha terima kasih Pak Hasan Mahfud yang selalu menghubungi saya mewanti-wanti ketakutan insya Allah sekali kami bilang bisa insya Allah bisa terima kasih semuanya saya terakhir mungkin penutupan dari saya adalah Bapak Ibu saya paham kegundahan Bapak Ibu karena itu jangan takut jangan khawatir yuk mulai menulis ya jadi agar tulisan terbit menulis dulu ya jadi nulis aja dulu jadi jangan khawatir mulailah menulis ya mulai menulis insya Allah insya Allah jika Bapak Ibu apa punya apa kegigihan bersikeras untuk menerbitkan insya Allah Allah maha melihat alam semesta akan membantu Bapak Ibu percayalah saya yakin dalam 1-5 tahun ke depan tulisan-tulisan dosen Fuf Winsha akan banyak terbit di berbagai jurnal internasional insya Allah sekian dari kami terima kasih sampai bertemu baik di Surabaya insya Allah atau di Belgia kami tunggu atau di Perancis kepada semua Bapak Ibu sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Ayang Putri Zayakin yang sudah meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu dan pengalaman beliau tentang penulisan artikel jurnal semoga bermanfaat bagi kita semua kita masukin acara yang terakhir yakni penutup dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Doktor Muktafi Sahal mungkin dan langsung dari saya juga penutup mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada Bapak Muktafi silakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Wa Sallim Ala Al-Tina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Safiyah Jema'in Allahumma Rabbil Zibna Ilmah War Zubna Fahma Allahumma Astahlana Fuduhal Arifin Wa Ilhamal Malaikatil Muqarrabin Mirahmatika Ya Rahman Allahumma Yassir Umuruna Umur Dunya Walakhir Allahumma Hasin Akibat Anak Al-Umuri Kuliha Allahumma Kshim Lana Bi Khusni Al-Khatimah Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Tawwak Kina Adab Benar Wadakhillal Jannata Ma'ala Brori Aziz Ya Gaffari Rabbil Alamin Sallallahu Alhamdulillah Rabbil Alamin Kan sudah 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 Amin Maturnuun Pak Ya Mukafi Pak Mahfud Masan Punya emailnya Pak Anu Ada kan Sama nomor kontaknya Ada semua Jadi G Kalau itu Tantangan Atau permintaan Beliau Bisa lah Dilanjutkan Di Tahun depan Mungkin Proyek tahun depan Itu kayaknya menarik Iya Betul Saya Soalnya Sudah saya siapkan 5 sampai 10 artikel Biar dikoreksi Mantap Siap Siap Tapi masih Dalam ide Semua Oke Terima kasih Pak Hasan Saya langsung Undur diri Karena saya masih Mau jumpa Fan ini Terima kasih Juga Sampai Assalamualaikum Semuanya Kita Terima kasih